Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan riski yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Keringat dingin muncul di dahi duking saat dia melihat ke arah gua di belakang gunung. Perasaan ilahi Wang Lin yang telah ada selama tujuh bulan tiba-tiba menghilang. Hilangnya ini bukanlah Wang Lin yang menarik kesadaran ilahinya, melainkan menghilang tanpa jejak, seolah-olah dia telah menyatu dengan dunia. Perubahan ini terlalu mendadak. Duking tidak dapat membayangkan hal itu terjadi dan tidak siap sama sekali. Dia sedang berpikir untuk menonton lelucon ketika hal itu tiba-tiba terjadi. Setelah beberapa saat terkejut, duking muncul dan kesadaran ilahi menyebar ke arah gunung belakang. Ketika kesadaran ilahinya menyapu, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Tidak di sana, tidak di sana, Wang Lin, yang telah duduk di dalam gua selama tujuh bulan, telah menghilang. Duking tidak menyadari Wang Lin menghilang sama sekali. Seolah-olah Wang Lin telah dipanggang di hadapannya. Tidak mungkin, tidak masuk akal, duking berdiri di puncak gunung di belakang gunung dengan rumput di bawah kakinya. Ekspresinya membosankan saat dia memeras. Dia membuka matanya dan menyebarkan akal sehatnya sekali lagi. Dia mencoba lagi, lagi, dan lagi, tapi dia tidak menemukan jejak Wang Lin. Mustahil, kesadaran ketuhanannya tidak bisa menyatu dengan dunia. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya monster tua di puncak void tribulan yang bisa melakukannya. Dia, dia tidak bisa. Wajah duking pucat dan ketakutan di matanya sangat kuat. Dia tiba-tiba merasa seperti berada dalam mimpi selama tujuh bulan terakhir. Duking masih belum dapat menemukan Wang Lin, dan hatinya tidak dapat bertahan ketika suara tenang bergema di belakangnya. Apakah kamu sedang mencariku? Tubuh duking bergetar dan tiba-tiba berbalik. Pupil matanya mengecil ketika dia melihat Wang Lin dengan tenang berdiri di belakangnya dan terlihat normal-normal saja. Tampaknya ada beberapa riak yang mengalir di belakang Wang Lin, tetapi segera menghilang. Kamu, kamu, duking sadar tanpa mundur beberapa langkah. Kemunculan Wang Lin terlalu mendadak, dan dia tidak menyadarinya sama sekali. Jika Wang Lin menyerang, dia akan terluka parah. Rasa dingin sepertinya datang dari tubuh Wang Lin. Aura dingin ini menghilang saat aura sekte naga biru menyapu Wang Lin, tapi duking masih merasakan hembusan angin dingin yang muncul di wajahnya. Keterkejutan dan kengerian di matanya berubah menjadi ketakutan. Pada saat ini, Wang Lin berubah menjadi jauh lebih misterius dan menakutkan di mata duking. duking menenangkan di dalam hatinya dan dengan tenang berkata, tidak ada. Sebagian besar murid telah kembali, dan mereka telah menemukan banyak suk vena dan vena anak. Beberapa vena yang tersegel juga dibawa kembali. Wang Lin dengan santai memandang duking. Di bawahnya, duking tanpa sadar memerintahkannya. Bawa mereka ke gua, kata Wang Lin perlahan sambil melangkah maju dan terbang kembali ke gua. Baru setelah Wang Lin pergi, duking menjadi rileks. Namun, karena Wang Lin terbang kembali, keraguan muncul di hatinya sekali lagi. Sama sekali tidak mungkin. Dia seharusnya tidak menyatu dengan dunia. Jika tidak, dia akan pergi dalam sekejap. Auranya menghilang sebelumnya, jadi dia pasti telah berteleportasi. Ya, dia pasti sudah berteleportasi. Setelah gagal berkali-kali, dia pasti melakukan ini untuk menyelamatkan mukanya. Semakin duking berpikir, semakin dia merasa benar. Dia bahkan merasa lucu bagaimana dia menakuti dirinya sendiri tadi. Saya sudah mengatakan bahwa dia tidak bisa menyatu dengan dunia. Dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Duking menduga dan menukar lengan bajunya untuk pergi. Namun, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan matanya menatap rumput tempat Wang Lin berada. Matanya hampir keluar dan rasa takut yang mengerikan muncul di hatinya. Pikirannya bergemuruh seolah sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya meledak diingatan. Segala sesuatu di dekatnya menghilang, hanya area tempat Wang Lin berdiri yang tersisa. Setelah sekian lama, wajah duking menjadi pucat dan dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Dia melihat kembali ke gua dengan terjadinya menakutkan dan rumit. Tidak jauh dari situ, ada salju hijau di rumputan tempat Wang Lin berdiri. Itu berkilau di bawah sinar matahari dan perlahan meleleh. Di seluruh benua banteng surgawi, salju hijau hanya ada di gunung surgawi di ujung paling barat. Bahkan jika duking terbang dengan kecepatan penuh, dia membutuhkan beberapa bulan untuk terbang bola balik. Salju Gunung Surgawi Orang ini adalah seorang jenius surgawi. Duking berdiri diam di sana untuk waktu yang lama sebelum menggumamkan satu kalimat ini. Pada saat ini, rasa jijik dan jijik yang dia rasakan terhadap Wang Lin selama tujuh bulan terakhir menghilang. Itu digantikan dengan rasa misteri dan kebersihan. Rasa takut terhadap Wang Lin tumbuh dalam dirinya. Ini tidak ada yang tersiram air panas tetapi misteri seputar Wang Lin. Di dalam gua, Wang Lin memukul nepuk pakaiannya, menghilangkan rasa dingin di tubuhnya, dan duduk. Setelah tujuh bulan, dia akhirnya membangunkan avatarnya dalam kebahagiaan. Saat avatar itu terbangun, Wang Lin merasakan pemahaman yang tak terlukiskan datang dari kedalaman yang jauh. Penghalang takasat mata yang selama ini mengganggunya tiba-tiba mengendur. Seolah-olah hukum benua astral abadi yang dihentikan telah hilang. Segala macam pencerahan muncul di pikiran. Terasa jelas, tapi menjanjikan dengan jelas sekarang, rasanya sangat kabur. Wang Lin tahu bahwa ini karena avatar itu masih terus berkembang. Setelah avatar selesai berkembang, Wang Lin akan dengan jelas memahami segala sesuatu tentang hukum benua astral abadi. Di saat yang sama, tekanan kuat tiba-tiba mencair seperti es. Kisah yang tak terhitung jumlahnya tampaknya muncul dan perasaan ilahi Wang Lin segera menyatu dengan dunia alih-alih mencoba masuk dengan paksa. Semua ini karena avatarnya, saat kesadaran ilahinya menyatu dengan dunia, menghilang dan menyatu dengan dunia. Pada saat ini, dia merasakan perasaan yang sama seperti saat dia menggunakan spatial bending di dunia gua. Dia sudah lama kehilangan perasaan ini. Sambil berpikir, dia muncul di gunung surgawi di benua ini dan melihat salju hijau yang turun. Pembengkokan spatial pertama yang digunakan Wang Lin di sini adalah tanpa arah, dan dia pergi begitu saja kemana saja. Namun ketika dia kembali ke Sekte Naga Biru, gambaran Sekte Naga Biru dengan jelas muncul diingatannya. Dia muncul di gunung belakang Sekte Naga Biru di belakang Duking. Hanya butuh setengah waktu untuk datang dan pergi. Jika bukan karena salju hijau yang ada di kakinya, Duking pun tidak akan tahu kemana Wang Lin pergi. Avatarnya baru berkembang selama beberapa hari ini dan telah memberikan dorongan yang begitu kuat. Jika ada lebih banyak waktu, avatarku akan menjadi tubuh terkuat. Wang Lin sudah lama memahami hal ini di dalam hatinya. Sudah waktunya masuk ke Sekte Jiwa Agung untuk menyerap urat api bumi utama. Sebelumnya, saya perlu menyerap sisa pembuluh darah anak untuk melihat seberapa banyak esensi api yang dapat saya bentuk dari tubuh asli. Wang Lin tahu bahwa semakin lengkap, semakin sulit jadinya. Untuk membentuk kepala, dia tidak hanya membutuhkan sari api. Hal yang paling dia butuhkan adalah keinginan api. Duking datang menyambutnya setengah jam kemudian dengan beberapa urat api bumi yang telah diambil oleh para murid bersama dengan peta. Ini adalah peta lengkap benua banteng surgawi, dan ada tanda pembuluh darah anak di sana. Wang Lin tidak berpura-pura sopan, dia urat menyerap api bumi itu. Namun, tidak terdapat banyak api di dalamnya, sehingga tidak banyak membantu pembentukan tubuh esensi apinya yang sebenarnya. Namun, peta itu sangat berguna bagi Wang Lin. Setelah mengambil batu giyok itu, Wang Lin mengucapkan selamat tinggal di Duking. Duking tahu apa yang akan dilakukan Wang Lin. Dia tidak bisa berpartisipasi dalam masalah ini, tapi dia juga tidak mau melaporkan Wang Lin. Bagaimanapun, dia masih ingin mendapatkan rahmat Wang Lin. Lebih penting lagi, berisi yang diberikan Wang Lin padanya sebelum pergi sangatlah tenang. Riak menggema di bawah kaki Wang Lin dan dia tiba-tiba menghilang. Adegan ini lebih mengejutkan daripada ancaman apapun. Hati Duking bergetar saat dia melihat Wang Lin menghilang, dan setelah sekian lama, dia menghela nafas. Saya akan mengingat bagaimana rekan penggarap du membantu saya. Jika ada kesempatan, aku akan membalasnya padamu. Setelah Wang Lin pergi, kata-katanya melonjak di telinga Duking. Pada hari ketujuh setelah Wang Lin pergi, pembulu darah anak bumi di seluruh benua banteng surgawi runtuh dan menyemburkan api melonjak ke seluruh benua banteng surgawi. Bahkan udaranya pun terasa panas, dan menghirupnya saja sudah membuat orang merasa kesal. Karena hal ini terjadi di banyak lokasi di benua banteng surgawi, hal ini menarik perhatian berbagai sekte. Mereka mengirimkan murid dalam jumlah besar, dan terkadang para tetua secara pribadi pergi menemuinya, tetapi mereka tidak menemukan petunjuk. Saat mereka sampai di sana, yang mereka lihat hanyalah pembulu darah yang terbaring. Setengah bulan kemudian, di sebuah gunung yang dikelilingi oleh kabut hitam, tempat sebuah sekte bernama Tujuh Sekte Dao dulu berada, Wang Lin berjalan keluar dari gunung dengan tampak emosional. Dia harus datang ke sini. Di sini, dia bisa merasakan aura dunia gua dan penantian Suan Luo selama bertahun-tahun. Wang Lin berjalan keluar dari kabut hitam dan melihat kembali ke gunung di dalamnya. Dia merenung sejenak sebelum menghela nafas dan pergi. Situ, King Sui, Li Qian Mei, dan semua yang telah bereinkarnasi. Di mana kalian semua sekarang? Wang Lin berbalik untuk pergi, dan menimbulkan rasa kesepian. Suatu hari kemudian, di bagian timur benua Banteng Surgawi, di gunung Surgawi tempat Sekte Jiwa Agung berada, seorang pemuda berambut putih berdiri di atas langit saat salju hijau turun. Dia bisa melihat sisi lain gunung melalui salju yang turun. Berdiri di sini, pemuda itu samar-samar bisa melihat pegunungan yang tak berujung, dan di dalam pegunungan itu, sebuah gunung merah menembus awan jauh. Sekte Jiwa Hebat pemuda berambut putih itu berkabut, matanya bersinar terang. Sekte Jiwa Hebat terletak di pegunungan dengan gunung yang menembus awan. Itu memancarkan lampu merah dan tampak seperti gunung yang terbakar. Ada riak-riak yang bergelombang di sekitar gunung. Riak-riak itu sepertinya mengandung kekuatan jiwa, dan sosok-sosok tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya sepertinya mengeluarkan raungan diam-diam di dalam. Tempat ini adalah salah satu dari dua sekte terkuat di benua Banteng Surgawi, Sekte Jiwa Agung. Salju hijau turun di gunung Surgawi. Salju turun di tubuh, rambut, dan tanah wanglin. Dia berdiri tak bergerak di salju. Dari sini, Sekte Jiwa Agung sepertinya tidak terlalu jauh, tapi kalaupun ada yang terbang, mereka harus terbang selama beberapa hari. Alasan mengapa rasanya seperti ini, selain dari gunung, adalah karena riak yang datang dari Sekte Jiwa. Agung menciptakan celah visual. Setelah waktu yang lama, wanglin menutup matanya dan perasaan ilahi menyebar. Dia samar-samar merasakan urat api utama di bawah Sekte Jiwa Agung. Itu bercabang menjadi cabang yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di seluruh benua Surgawi Banteng. Ada kemauan api yang luar biasa di pembuluh darah utama ini. Surat wasiat ini tidak akan mengizinkan siapapun untuk menyerangnya, dan hanya di Sekte Jiwa Agung saja surat wasiat ini akan sangat melemah. Pembuluh darah utama muncul dari bawah tanah di Sekte Jiwa Agung. Daripada Sekte Jiwa Agung, bisa dikatakan gunung itu adalah urat api utama bumi yang membentang di atas tanah. Ini bukan buatan manusia, ini dibentuk oleh evolusi alam. Hanya bisa dikatakan bahwa Sekte Jiwa Agung telah memilih lokasi yang sangat cerdas. Ada gelombang vitalitas yang kuat di dalam Sekte Jiwa Agung. Dengan sapuan kasar, Wang Lin menemukan tidak kurang dari seratus ribu petani di pegunungan tak berujung ini. Seratus ribu petani adalah jumlah yang besar, namun tersembunyi di dalam pegunungan, tidak ada jejak yang terlihat. Ada banyak aura esensi yang sangat kuat di pegunungan. Ini mewakili para penggarap langkah ketiga. Sekte Jiwa Hebat dari Benua Astral Abadi. Memang sangat kuat, sekali saja Sekte dapat menyapu dunia gua. Wang Lin dengan tenang melihat ini sambil merenung. Jika bukan karena tubuh esensi api yang sebenarnya, Wang Lin tidak akan memprovokasi raksasa seperti itu. Namun, urat api bumi utama di bawah Sekte Jiwa Agung terlalu penting bagi Wang Lin. Sekalipun dia harus mencabut gigi dari mulut harimau, dia harus mencobanya. Selama hari-hari ini, dia telah menyerap banyak pembuluh darah anak-anak. Esensi api di tubuhnya telah mencapai batas dan tidak lagi dipengaruhi oleh pembuluh darah anak. Dia sudah bersiap untuk hal ini terjadi. Bagaimanapun, ini mirip dengan meminum pil. Semakin banyak pil dengan kualitas yang sama yang Anda konsumsi, semakin kecil efeknya, hingga menjadi tidak berguna. Kecuali dia bisa menyalakan pil berkualitas lebih tinggi, seperti kehendak urat api utama bumi ini. Wang Lin sedikit menutup matanya dan tubuhnya diam-diam melayang ke depan tanpa suara menuju Sekte Jiwa Agung. Saat dia berjalan, tubuhnya berkedip-kedip. Dia bergerak maju dalam jarak yang jauh seolah-olah dia sedang berteleportasi. Setelah beberapa jam, Wang Lin berjalan melalui jalan yang akan memakan waktu beberapa hari bagi para petualang dan tiba di pegunungan tempat Sekte Jiwa Agung berada. Di sini, kekuatan bergetar menjadi jiwa lebih kuat dan padat. Ada kekuatan tersembunyi di sini yang mencegah Wang Lin masuk. Sayangnya, saya tidak bisa mengeluarkan layar hantu dari ruang penyimpanan. Jika tidak, saya mungkin bisa menggunakan kekuatan untuk memasuki Sekte Jiwa Hebat. Wang Lin berhenti dan memandangi pegunungan tidak jauh dari sana. Dia melihat ke gunung merah dan menghela nafas. Auranya telah sepenuhnya tersembunyi dan dia sekarang tampak seperti manusia biasa. Setelah duduk, dia memejamkan mata dan mulai menunggu. Saat dia duduk, tubuhnya menjadi buram dan berubah menjadi untayan asap yang melayang di sana. Sekte seperti Sekte Jiwa Agung memiliki formasi yang sangat kuat di sekitar wilayah mereka. Siapapun yang bukan muridnya akan segera diperhatikan begitu mereka menyentuh formasi. Jika dia ingin masuk, dia harus menunggu seorang murid melewatinya dan menyebabkan batuk dalam formasi. Jika itu adalah murid biasa, dia akan memilih untuk berintegrasi ke dalam tubuh murid Sekte Jiwa Agung untuk masuk, tapi itu memiliki kekurangannya sendiri. Meskipun kedengarannya bagus, fakta bahwa Sekte Jiwa Agung memiliki kata, Jiwa dalam nama Sekte mereka berarti mereka memiliki pemahaman yang baik tentang jiwa. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menciptakan mantra, ilusi berlapis-lapis. Oleh karena itu, memasuki tubuh seorang murid untuk memasuki formasi kemungkinan besar akan mengakibatkan Wang Lin ketahuan oleh formasi tersebut bahkan sebelum dia menyadari ada sesuatu yang salah. Wang Lin hanya bisa mencoba masuk sekali, dan dia tidak mau mengambil risiko seperti itu. Dia lebih suka percaya pada budidayanya sendiri dan pemahamannya tentang batasan. Yang dia perlukan adalah munculnya bendungan dalam formasi. Dalam sekejap, tiga hari berlalu. Selama tiga hari ini, total 314 murid telah keluar masuk, dan formasinya berfluktuasi sebanyak 314 kali. Wang Lin tidak bergerak sembarangan, dia terus mengamati. Dia menggunakan pemahamannya tentang pemahaman untuk menemukan titik lemah. Bagaimanapun, Wang Lin memiliki esensi yang langka. Dia tidak cemas. Dia punya cukup waktu dan kesabaran untuk mengamati dengan tenang. Tujuh hari lagi berlalu. Selama tujuh hari ini, formasi tersebut bergetar hampir seribu kali saat para murid masuk dan keluar. Wang Lin perlahan menyadari bahwa letusannya berbeda tergantung pada identitas para murid. Selama sepuluh hari ini, Wang Lin telah melihat hampir seribu murid sekte jiwa agung yang berbeda. Dia tel mengamati beberapa perubahan pada tubuh mereka yang unik di sekte jiwa agung. Misalnya saja jiwa mereka. Jika jiwa setiap murid sekte jiwa agung adalah nyala api, maka nyala api itu sangat kuat dan tidak akan mudah berfluktuasi. Selama sepuluh hari ini, Wang Lin masih belum melakukan apapun. Dia terus mengamati selama sepuluh hari berikutnya. Pada hari ini, saat murid sekte jiwa agung memasuki formasi, asap yang dimiliki Wang Lin berubah menjadi keluar. Asap ini tidak terlihat dan langsung muncul di samping tubuh muridnya. Formasi itu berdesir ketika murid itu masuk dan Wang Lin masuk pada saat yang sama. Saat Wang Lin masuk, esensi pembatasannya muncul untuk mengimbangi formasi. Kemudian dia dengan cepat mensimulasikan apa yang telah dia pelajari dari observasi selama 20 hari terakhir. Dalam beberapa tarikan napas pendek, dia berubah ratusan kali. Hanya ketika muridnya meninggalkan formasi dan terbang tanpa memperhatikan apapun, asap yang berubah menjadi Wang Lin juga keluar dari formasi. Masuknya dia tidak menyebabkan perubahan apapun pada formasi, atau lebih tepatnya, semua perubahan disembunyikan oleh riak yang dipicu oleh masuknya murid itu. Asap yang diubah Wang Lin diam-diam bergerak melewati pegunungan. Dia melihat banyak murid sekte jiwa hebat. Mereka semua bergegas lewat dan tidak ada satupun yang memperhatikan Wang Lin. Wang Lin sangat berhati-hati dan sering berhenti saat dia melangkah maju. Dia perlahan berjalan menuju kedalaman pegunungan, menuju Gunung Merah. Semakin dekat dia, semakin kuat dia merasakan urat api utama bumi. Dia tidak jauh dari Gunung Merah ketika tiga sinar cahaya terbang menuju Gunung Merah. Ada satu pria dan dua wanita. Mereka terbang langsung menuju Gunung Merah. Wang Lin tidak melihat saudara laki-lakinya. Dia sudah terlalu sering melihat sinar cahaya seperti itu. Namun, pada saat ini, perasaan ilahi tiba-tiba muncul dari Gunung Merah dan turun. Dengan cepat menutupi sebagian besar gunung. Perasaan ilahi ini sangat kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang kultifator biasa. Itu adalah seseorang yang telah melewati sembilan arcana tribulan dan mencapai tahap awal foi tribulan. Perasaan ilahi ini mengandung sedikit tandayin, yang merupakan sesuatu yang hanya dapat dideteksi setelah seseorang mencapai tingkat kultifasi tertentu. Saat Wang Lin merasakan perasaan ilahi, dia tahu bahwa ini adalah seorang kultifator wanita. Perasaan ilahi ini menyebar terlalu tiba-tiba. Jika Wang Lin tidak berjaga-jaga, dia akan ditemukan dalam keadaan mabuk. Saat perasaan ilahi menyebar, asap yang telah diubah Wang Lin menghilang. Dia bergerak dengan kecepatan yang sama dengan perasaan ilahi, yang satu menyebar dan yang satu mundur. Namun, perasaan ilahi ini menyebar seperti kipas dengan Gunung Merah di tengahnya. Wang Lin bisa menghindarinya untuk saat ini, tapi tidak lama kemudian dia terdeteksi. Saat perasaan ilahi menyapu, riak-riak bergema di seluruh formasi Sekte Jiwa Agung dan itu disegel. Adegan ini mengejutkan Wang Lin. Mungkinkah aku ditemukan? Wang Lin tidak punya waktu untuk berpikir karena perasaan ilahi semakin mendekati dirinya. Dia mundur, tapi sepertinya dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dia terbang menuju tiga sinar cahaya yang terbang di kejauhan. Dia bergerak dengan kecepatan tercepat untuk menyerang tubuh pria itu. Alasannya bukan karena tingkat mengecewakan laki-laki, tetapi karena perasaan ketuhanan adalah milik seorang wanita. Dari pengalaman Wang Lin, sebagian besar wanita pada tingkat termometer ini kebanyakan sombong dan memandang rendah murid laki-laki, sehingga mereka tidak akan mencari terlalu hati-hati. Lagi pula, pencarian mendetail sama dengan melihat seseorang telanjang. Saat Wang Lin memasuki pria itu, perasaan ilahi menyapu. Itu tidak bertahan lama, itu langsung menyapu ke pemandangan. Setelah menutupi seluruh pegunungan, perlahan-lahan menghilang. Setelah perasaan ilahi terungkap, formasi tersebut tidak lagi menyegel area tersebut dan mulai beroperasi seperti biasa. Bukannya aku ketahuan, hanya saja sekte jiwa agung memiliki kebiasaan seorang kuat yang berjaga-jaga yang menyebarkan akal ilahi mereka dari waktu ke waktu. Wang Lin berkumpul di dalam tubuh pria itu dan membentuk pusaran yang dikelilingi oleh lehernya. Saat Wang Lin merenung, wanita di sebelahnya memarahinya. Untuk apa kamu berdiri di sana? Jika kami terlambat mengirimkan buah pemisah jiwa kepada kakak senior, kami akan dihukum. Pria itu tampak panik dan cepat menjawab. Mereka berubah menjadi sinar cahaya yang terbang menuju gunung merah. Wang Lin hendak meninggalkan tubuh pria itu ketika dia memikirkan sesuatu. Dia mempertahankan kondisinya saat ini dan mengikuti mereka. Mungkin itu karena perasaan ketuhanan baru saja menyebar dan ketiganya tidak dapat dikendalikan oleh perasaan ketuhanan lagi. Mereka berhasil mendekati gunung merah. Kami harus lebih cepat. Setelah kita selesai dengan leluhur Yan Lu, kita masih harus pergi ke puncak utama lainnya dan tidak bisa ditunda. Song Yin, kami akan menunggumu. Kejarlah setelah Anda mengantarkannya, kata wanita yang berbicara sebelumnya, dan wanita lainnya mengangguk setuju. Yang ketiganya tersebar, wanita bernama Song Ying menyerang gunung merah. Wanita lain dan pria Wang Lin berada dalam arah yang berubah. Mereka melewati gunung merah dan pergi ke tempat terpencil. Wang Lin tidak ragu-ragu berubah menjadi secepatnya, meninggalkan pria itu. Dia menutupi wanita bernama Song Ying dan terbang menuju gunung merah bersamanya. Murid perempuan bernama Song Ying tidak terlihat tua dan sangat cantik, dan tubuhnya mengeluarkan aroma peranawan. Dia berubah menjadi sinar merah dan terbang menuju puncak gunung. Dia berhenti di udara di luar gunung. Ada tirai tipis berbulu halus yang melindungi gunung. Dia mengeluarkan batu giyok merah dan hendak menempelkannya ke tirai tipis. Pada saat ini, Wang Lin membagi sebagian perasaan ilahinya ke arah batu giyok merah dan menggunakan kekuatan penuhnya untuk mempelajarinya. Suara berderak lembut datang dari batu giyok. Ketika batu giyok itu menempel pada tirai tipis, Wang Lin menarik akal sehatnya. Tirai tipis bergetar dan begelombang. Wanita itu menyingkirkan batu giyok itu dan melangkah ke tirai tipis. Pada saat ini, di dalam pakaiannya, asap Wang Lin telah berubah menjadi terdistorsi. Dia telah menggunakan esensinya untuk meniru batu giyok dan dia diam-diam masuk bersamanya. Saat Wang Lin masuk, kegembiraan muncul di hatinya. Ada sejumlah besar esensi api di dalamnya, seolah-olah pernafasan sekali saja akan memperkuat esensi apinya. Namun, ada pula seorang wanita yang terlibat dalam void tribulan tahap awal yang ditakuti oleh Wang Lin. Dia tidak segera meninggalkan wanita ini, dia tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Wanita ini sepertinya merasa tidak nyaman dengan panasnya di sini. Saat dia masuk, dia dipenuhi keringat harum. Dia terbang menuju gua untuk mengirimkan sol split fruit. Seperti yang diamati Wang Lin, ada total sembilan belas gua di gunung ini. Selain dari gua di atas, dia mengirimkan buah ke setiap gua lainnya. Setiap gua dipenuhi dengan vitalitas, dan ada murid sekte jiwa hebat di dalam gua masing-masing. Tak lama kemudian, wanita itu sampai di luar gua terakhir. Saat ini dia basah kuyuk karena gelombang panas. Kakak senior, buah jiwa terbelah ada di sini. Suara wanita itu agak lemah saat dia berbicara di luar gua. Letakkan. Suara lembut terdengar dari pintu gua yang tertutup. Ketika Wang Lin mendengar ini, pikirannya bergetar. Itu dia. Wang Lin berpikir. Wanita yang bermandikan keringat harum itu mengeluarkan sembilan buah surgawi berwarna putih kehijauan yang penuh dengan energi dingin. Dia meninggalkan wanita itu dan menempel pada daun buah. Wanita bernama Song Ying menggenggam tangannya dan pergi dengan penuh hormat. Dia keluar terbang dari tirai tipis dan menghilang. Pada saat yang sama, pintu gua terbuka sedikit dan kekuatan menarik buah-buahan ke dalamnya. Kemudian pintu gua ditutup. Di dalam gua, ada lampu neon. Buah surgawi yang ditarik ke dalam gua diletakkan di atas meja batu. Seorang wanita berpakaian pink sedang duduk tidak jauh dari situ. Dia sangat cantik dan memiliki temperamen yang menjadikannya kecantikan satu generasi. Dia mengerutkan kening dan tampak sedikit tertekan. Dia tidak berada di dekatnya tetapi melihat ke depan, tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Wang Lin bersembunyi di daun buah dan juga merenung sambil menatap wanita itu. Setelah sekian lama, wanita berbaju pink itu menghela nafas dan memejamkan mata untuk mencoba menjaganya. Namun, pada saat ini, suara tenang muncul di benaku. Penggemar Sanlu, saat suara ini muncul, wanita berbaju merah muda tiba-tiba membuka matanya dan tangan kanannya di balik lengan bajunya bergetar. Dia segera mengangkat tangannya dan melambai. Gelombang ini menyebabkan munculnya kabut dan menutup gua sepenuhnya. Wang Lin, kamu ada di mana? Fang Sanlu bernapas dalam-dalam dan melihat sekeliling. Meski terlihat tenang, gemetar di tangan mengungkapkan isi hati. Wang Lin tidak segera muncul tetapi melihat kabut yang diciptakan Fang Sanlu. Kabut ini sangat aneh, menyembunyikannya adalah menyegel semua aura di dalam gua sehingga tidak ada orang di luar yang dapat mendeteksi apapun di dalamnya. Ini adalah perilaku bawah sadar dari Fang Sanlu. Wang Lin melihat detail ini untuk mendapatkan gambaran yang lebih besar. Dia berpikir sejenak sebelum asap meninggalkan daun buah dan dia muncul di hadapan Fang Sanlu. Lama tak jumpa, Wang Lin mengungkapkan senyuman saat dia melihat ke arah Fang Sanlu dan melewatinya tersapu oleh kabut. Setelah melihat Wang Lin, Fang Sanlu tertegun lama sebelum mengungkapkan senyuman. Sudah lama sekali, saya tidak menyangka Anda akan datang ke sini. Kabut ini terjadi ketika murid inti dari Sekte Jiwa Agung memasuki budidaya pintu tertutup. Begitu kabut muncul, kesadaran ilahi guru tidak akan berlalu begitu saja, jadi aman di sini. Senyuman Fang Sanlu tampak gembira. Dia tidak menyangka akan bertemu Wang Lin di sini. Namun, rasa terima kasihnya terhadap Wang Lin masih ada dan belum hilang seiring berjalannya waktu. Apa yang terjadi di dunia gua telah menjadi bagian dari hidupnya. Jika bukan karena Wang Lin, dia tidak akan bisa kembali ke rumah. Fang Sanlu juga mengagumi Wang Lin. Wang Lin duduk. Setelah mendengar penjelasannya dan mengamati reaksinya, Wang Lin sedikit santai. Namun, dia masih berhati-hati, dan jika Fang Sanlu memiliki pemikiran lain, dia akan menyerang tanpa ragu-ragu. Kamu masih berhati-hati, tapi itu bagus, kamu harus berhati-hati di benua astral abadi untuk bertahan hidup. Fang Sanlu tersenyum sambil menatap Wang Lin. Tiga tahun lalu, saya bertemu dengan Yun Yifeng dari Sekte Guiyi dan menyebut Anda. Menurut perhitungan kami, Anda seharusnya sudah lama datang ke benua astral abadi, tetapi kami masih belum mendengar tentang Anda. Mungkin sesuatu telah terjadi atau Anda berada di suatu tempat yang jauh. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini hari ini. Fang Sanlu berkedip dan tertawa. Ada beberapa kecelakaan di sepanjang jalan, jadi saya agak terlambat. Saya senang bertemu Anda. Wang Lin tersenyum. Jarang sekali bertemu dengan seseorang yang familiar di benua astral abadi, yang membuat Wang Lin merasakan sedikit kehangatan. Sebenarnya, Fang Sanlu merasakan hal yang sama, sedikit kehangatan. Bagaimanapun, dia menghabiskan sebagian besar hidupnya di dalam gua. Hubungannya dengan Sekte Jiwa Agung hanya sebatas nama, dan itu sebenarnya sangat asing baginya sekarang. Berbicara, Anda datang ke Sekte Jiwa Agung dan datang ke gua saya, pasti ada fiskal. Jika bantuan saya diperlukan, saya akan mencoba yang terbaik. Perasaan stres Fang Sanlu memudar ketika Wang Lin tiba dan digantikan oleh kegembiraan yang tulus. Wang Lin bisa merasakan kegembiraan Fang Sanlu, dan ini membuat hatinya terasa hangat. Dia tersenyum diam sesaat dan kemudian berbicara. Saya membutuhkan urat api bumi utama untuk diolah. Ini mungkin mempengaruhi urat api bumi utama di sini. Fang Sanlu berpikir, dan setelah sekian lama, dia mengangguk. Tidak masalah. Saya dapat membawa Anda ke lokasi budidaya pintu tertutup untuk urat api bumi. Guru harus mudah ditangani. Dia membungkus dengan pintu tertutup hampir sepanjang waktu dan kadang-kadang menyebarkan akal sehatnya. Dia tidak akan terlalu sering memeriksa murid budidaya pintu tertutup agar tidak mempengaruhi mereka. Masalah utamanya adalah kakak perempuanku. Dia juga berada di gunung api ini. Namun, dia telah menarik perhatian guru, jadi dia tidak akan keluar begitu saja. Bagaimana dengan ini, saya akan menemani Anda ke ruang api, dan jika orang lain bertanya, saya sedang mengenang dengan pintu tertutup. Namun, itu tidak akan memakan waktu lama, atau orang lain akan mulai bertanya-tanya. Vansanlu sangat tegas dan cepat mendapatkan sebuah ide. Wang Lin merenung dan perlahan berkata, itu tidak baik untukmu. Ketika Vansanlu mendengar ini, ekspresi melembut dan dia menenangkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak masalah, guru juga melindungi dirinya sendiri, saya tahu batas kemampuan saya. Ekspresi Wang Lin serius saat dia bangkit dan menggenggam tangan Vansanlu. Terima kasih banyak, tidak perlu berterima kasih padaku, aku ingin berterima kasih. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan bisa kembali ke benua astral abadi. Vansanlu bangkit, masalah ini tidak boleh ditunda, kita harus segera berangkat. Aku harus memintamu untuk bertahan bersembunyi di dalam diriku. Saat Vansanlu mengatakan ini, dia tersipu. Wang Lin mengangguk dan berubah menjadi secepatnya. Dia memasuki lengan bajunya dan membungkus kulitnya. Dengan cara ini, jika dia melakukan gerakan tersembunyi, Wang Lin akan segera mendeteksinya. Sifat berhati-hatinya tidak akan berubah karena orangnya, lokasinya, atau perkataannya. Vansanlu menyortir pakaiannya, dan setelah ekspresinya kembali normal, dia menggantikan tangan yang seperti batu giyok untuk menghilangkan kabut. Dia berjalan keluar dari gua. Dia tidak berhenti sama sekali sepanjang jalan. Tidak terlalu cepat atau lambat, dia berjalan gua raksasa di kaki gunung merah. Itu adalah tempat yang paling dekat dengan urat api bumi utama yang telah dibuka oleh guru mereka untuk digunakan murid-muridnya untuk budidaya pintu tertutup. Vansanlu tidak berhenti sama sekali dalam perjalanannya menuju gua di bawah gunung. Bahkan ketika dia melewati gua orang lain, ketika mereka menyadari bahwa itu adalah Vansanlu, mereka tidak lagi peduli. Mereka tidak mengira orang luar bisa masuk ke sini di bawah pengawasan guru mereka. Vansanlu juga seorang murid inti, dan kakaknya yang kecil telah menarik perhatian guru mereka. Sepertinya guru mereka akan menjadi pewaris. Hasilnya, anggota sekte lainnya tidak akan menimbulkan masalah apapun bagi Vansanlu. Dia lancar sampai di gua di bawah dan berhenti di luar ruangan batu. Pintu ke ruangan batu ini berwarna merah dan mengeluarkan panas yang tak ada habisnya. Seorang yang khawatir biasa akan merasakan darahnya mendidih ketika berdiri di luar, apalagi di dalam. Lebih tepatnya, ruangan batu ini dibuka di dalam urat api utama bumi. Berkultivasi di dalam sama dengan bersandar di dalam urat api utama bumi. Tempat ini tidak dibuat hanya untuk mengolah esensi api. Di bawah kehendak urat api bumi, selain esensi air, semua esensi halus lainnya dapat dibudidayakan di sini. Kuncinya adalah menghasilkan tekanan yang dibentuk oleh api di sini, yang dapat mencapai efek yang mirip dengan distorsi waktu. Sehari di sini sama dengan beberapa hari di luar karena tekanan. Kamar batu ini adalah tempat paling berharga di gunung ini, dan hanya murid inti yang bisa masuk. Vansanlu memberi tahu Wang Lin semua ini saat mereka mendekat. Pada saat ini, di luar ruangan batu, Vansanlu membayangkan tangan dan pintu merah membuka sedikit untuk melewati seseorang. Saat pintu terbuka, suara gemuruh keluar dari dalam. Tak lama kemudian, lautan api menyebar dari lubang tersebut dan berubah menjadi naga api yang berusaha mengeluarkan Vansanlu. Mata Vansanlu berbinar. Saat naga api mendekat, dia berbicara dengan lembut dan mengeluarkan suara aneh. Zou! Saat suara ini muncul, naga api itu bergetar dan roboh menjadi titik api di hadapan Vansanlu. Dia tidak lagi ragu-ragu dan berjalan ke celah pintu. Setelah dia masuk, pintu perlahan tertutup. Ketika hal ini terjadi, di dalam gua di puncak gunung, seorang wanita muda berusia sekitar 30 tahun yang mengenakan jubah taoisme putih tiba-tiba membuka matanya. Wanita muda itu sangat memukau dan dapat membuat hati siapapun yang melihatnya berdebar kencang. Alisnya seperti bulan sabit, matanya seperti burung finiks, dan ada beberapa hiasan bintang lima yang bersinar di dahi, membuatnya terlihat sangat memikat. Dia tampak dengan santai melihat ke depan, dan kesadaran ilahinya pergi ke ruangan batu di bawah. Namun kesadaran ilahinya tidak masuk, itu kembali setelah menyapu sekali. Ini pertama kalinya Luer datang ke sini sejak kembali ke sekte. Adalah baik baginya untuk melupakan semua hal yang mengganggunya. Wanita muda ini adalah guru Vansanlu. Di seberang wanita muda ini adalah seorang wanita yang mirip dengan Vansanlu tetapi jelas lebih dingin. Wang Lin juga akrab dengan wanita ini, itu adalah Vansan Meng. Bulu matanya bergetar dan dia perlahan membuka matanya. Setelah merenungkan sedikit, dia menghela nafas dan menutup matanya untuk menjaga isinya. Di dalam ruangan batu di kaki gunung, Vansanlu merasakan gelombang panas dari gua dan keringat muncul di dahinya. Ini hanya hal sekunder, hembusan api datang dari seluruh sisi gua, menciptakan tekanan yang kuat. Siapapun yang masuk akan, diselimuti oleh tekanan ini. Anda harus duduk dan menyesuaikan diri dengan tekanan terlebih dahulu. Saya tidak bisa masuk terlalu jauh ke dalam ruangan batu. Aku sudah lama tidak datang ke sini dan hanya bisa menunggumu di sini. Saat Vansanlu berbicara, seuntai asap keluar dari lengan bajunya. Wang Lin muncul di tempatnya. Begitu Wang Lin muncul, panas di sekitarnya mengalir ke arahnya. Namun, saat mereka mendekat, Wang Lin menghirup gelombang panas. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Gelombang panas yang dihirup berubah menjadi esensi api yang menyehatkan tubuh. Itu memang jalur utama. Gelombang panas ini setara dengan lebih dari kecerahan cabang. Mata Wang Lin berbinar. Ini adalah tempat yang dia cari. Melihat ruangan batu itu, ruangan itu tidak berbentuk persegi, dan bahkan sebenarnya bukan ruangan batu. Ini adalah garis panjang yang dinding sekelilingnya berwarna merah. Semakin dalam, semakin mengejutkan warna merahnya. Setiap 10 kaki adalah level baru, dan totalnya ada 370 kaki. Anda dapat menemukan tempat terbaik untuk kebutuhan Anda. Dalam sekejap, Fan Sanlu hampir basah oleh keringat, dan dia duduk di dekat pintu. Kamu bisa pergi dalam 3 hari. Saya mungkin akan membutuhkan waktu lebih lama di sini. Jika kamu melakukan itu, itu tidak akan terlalu mempengaruhimu jika aku menyebabkan beberapa perubahan. Wang Lin menggenggam Fan Sanlu dan masuk ke bagian dalam ruangan. Dalam sekejap, dia bergerak lebih dari 200 kaki. Saat dia mendarat, gelombang api besar mengelilinginya tetapi segera diserap olehnya. Dengan langkah lain, Wang Lin berada sedalam 370 kaki ke dalam gua. Ini adalah bagian gua yang paling dalam. Wang Lin duduk dan tidak ragu untuk menekan tangannya ke tanah. Pada saat ini, dia berada di dalam urat api utama untuk memperkuat esensi dan keinginan apinya. Dan melakukannya di antara pembangkit tenaga listrik sekte jiwa agung sama saja dengan mencabut gigi dari mulut harimau. Fan Sanlu memperhatikan sosok Wang Lin masuk ke dalam gua. Suhu yang lebih tinggi dari dinding membuat mustahil untuk melihatnya dengan jelas. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan menutup matanya untuk mulai menjaga lingkungannya. Ada pun Wang Lin, matanya bersinar dan dia meletakkan tangannya di bumi. Gelombang esensi api mengalir menuju tangan dan memasuki tubuhnya. Tubuh Wang Lin secara bertahap dikelilingi oleh api, dan tiga hari kemudian, auranya menghilang. Dia telah menyatu dengan urat api bumi dan sangat sulit dideteksi. Pada titik ini, perasaan ilahi perlahan menyebar ke bagian bawah ruangan batu, menuju urat api utama bumi. Tubuh Wang Lin telah jenuh dengan esensi api, sehingga menyerap lebih banyak tidak akan membantu melengkapi esensi tubuh aslinya. Apa yang perlu dia lakukan adalah meminta urat api bumi. Hanya dengan keinginan itu dan menjadi penguasa api di benua banteng surgawi barulah tubuh asli esensi api Wang Lin dapat terbentuk sepenuhnya. Kali ini, saya harus berhasil. Perasaan ilahi Wang Lin berubah menjadi tubuh esensi sejatinya di urat api bumi. Meskipun kepalanya masih berupa burung vermilion, yang terlihat aneh, esensi dan kemauan api yang keluar darinya sangat mengejutkan. Dengan akal sehatnya, Wang Lin dapat melihat bahwa urat api utama bumi adalah naga api yang tak berujung yang mencapai kedalaman bumi. Itu mengeluarkan aura kuno seolah-olah telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan dibentuk oleh urat api utama bumi. Ia tidak memiliki kecerdasan, hanya kemauan. Surat wasiat ini seperti kekuatan surga, dan terus-menerus memberikan tekanan pada Wang Lin. Mata esensi tubuh asli Wang Lin bersinar dan menunjukkan senyuman dingin. Bukan saja dia tidak mengelak, tapi saat surat wasiat itu mendekat, dia mulai memperdalamnya. Melahap keinginan ini, peliharalah, keinginannya sendiri, bentuk keinginan apinya sendiri. Saat dia memanaskannya, seluruh urat api utama bumi bergetar. Setelah itu, keinginan api yang lebih kuat tiba-tiba muncul, seolah ingin menghancurkan Wang Lin. Tapi ini bukan tubuh asli Wang Lin, itu adalah tubuh aslinya. Jadi bukan saja hal itu tidak membuatnya merasa tidak nyaman, tapi juga membuatnya bisa menambah lebih banyak lagi. Kepalanya mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Dagunya tidak lagi seperti vermilion ber, kulitnya bisa terlihat. Perubahan ini menyebabkan Wang Lin menjadi bersemangat. Ikuti keinginan ini ke kepala jiwa dari urat api bumi utama ini. Jika aku menyerap kemauan di sana, esensi tubuhku yang sebenarnya akan lengkap. Wang Lin tahu bahwa waktu adalah hal yang paling penting, jadi dia tidak ragu-ragu. Dia mengikuti urat api utama bumi ke kedalaman bumi. Dia akan menemukan kepala jiwa dari urat api bumi utama. Dia harus menyelesaikan pembentukan tubuh aslinya sebelum pembangkit tenaga listrik dari sekte jiwa agung dipasang, atau semuanya akan hilang. Dalam sekejap, tiga hari berlalu, Fan Sanlu membuka matanya. Dia tidak bisa lagi merasakan kehadiran Wang Lin. Setelah merenung sejenak, dia bangkit dan keluar dari ruangan batu. Setelah Fan Sanlu pergi, tidak ada yang datang ke ruangan batu atau menyadari keberadaan Wang Lin, tapi ini hanya sementara. Perasaan ilahi Wang Lin turun ke bumi sambil menghadapi tekanan tak berujung dari kehendak api. Dia mengirimkan ke arah sumber kehendak yang merupakan kepala urat api bumi seolah-olah dia berpacu dengan waktu. Tiga hari lagi berlalu, menjelang senja hari ketiga, Wang Lin telah turun ke bawah tanah dalam jarak yang tidak diketahui. Dia sekarang bisa melihat kepala dari jiwa urat api bumi. Kepala ini berukuran ratusan ribu kaki. Itu tampak kuno, dan bahkan napasnya memenuhinya. Tubuh esensi sejati Wang Lin memasuki ke depan dan memasuki kepala naga. Saat dia masuk, jiwa naga utama dari urat api bumi utama bergetar dan mengeluarkan gemuruh yang mengejutkan. Raungan ini menyebar ke permukaan dan menyebabkan pembuluh darahnya bergetar. Gunung di atas bergetar, sejumlah besar batu berjatuhan, dan lautan api yang lebat menyebar dari gunung. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi wanita muda di gua di puncak gunung berubah. Perasaan ilahinya menyebar tanpa ragu-ragu dan mengacaukan gunung. Berani sekali, wanita muda itu keluar dan tiba di kaki gunung dalam sekejap. Dia membangunnya ke dalam gua dan membuka pintu merah ke ruang batu. Saat pintu dibuka, tubuh Wang Lin, yang berukuran 370 kaki, dikelilingi oleh api. Kekuatan hisap datang dari bawah dan menyeret tubuhnya menuju urat api utama bumi di bawah. Mau lari, wajah wanita muda itu dipenuhi niat membunuh. Wang Lin bersiap menghadapi kenyataan bahwa wanita muda void tribulan tahap awal di puncak gunung akan menyadari cepat atau lambat. Saat wanita muda itu bergerak, bagian dari jiwa asal yang tersisa di tubuhnya meminjam api untuk menarik tubuhnya menuju tubuh aslinya. Sepanjang perjalanan, api di sekelilingnya, namun dia tidak merasakan panas apapun. Ini karena tubuh esensi apinya yang sebenarnya telah maju dan menyerap banyak keinginan api. Jika tidak, tubuh Wang Lin tidak akan mampu menahan jantung setelah tubuh aslinya pergi. Itu juga sebabnya tubuhnya belum masuk ke bumi sampai wanita muda itu tiba. Mata wanita muda itu dipenuhi niat membunuh. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa seseorang sedang menyerap urat api utama bumi seperti orang gila. Hal ini menyebabkan niat membunuh muncul di jantung. Kamu berani melakukan tipuan seperti itu di hadapanku. Kamu sedang mendekati kematian. Wanita muda itu langsung sampai di ketinggian 370 kaki di dalam gua. Dengan satu langkah, dia mengejar Wang Lin di bawah tanah. Keduanya dengan cepat bergerak lebih jauh ke bawah tanah. Saat bumi bergetar, gunung merah itu akan runtuh. Semua murid terbang satu persatu dan memandangi gunung merah yang bergetar. Fan Sanlu ada di antara mereka. Dia tahu bahwa ini selaras dengan Wang Lin, dan dia tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia berpikir tentang bagaimana kemanapun Wang Lin pergi, dia dapat menyebabkan perubahan yang mengejutkan. Fan Sanmeng juga berada di antara kepadatan, dan matanya berbinar saat dia melihat ke gunung merah. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba melihat ke arah adik kecilnya, Fan Sanlu. Adik, kamulah yang membawa orang luar itu ke dalam ruangan batu. Suara Fan Sanmeng menggema di benak Fan Sanlu. Meskipun kamu adalah kakak perempuanku, jangan berbicara begitu saja. Saya telah dimanfaatkan oleh anda selama bertahun-tahun di dunia gua, dan sekarang anda mencoba memikat saya. Apakah kamu masih memiliki hati nurani? Fan Sanlu menoleh untuk menatap kakaknya, dan matanya dingin. Dia tidak akan pernah bisa melupakan bahwa kakaknya bahkan telah memanfaatkannya untuk mencoba memanipulasi Wang Lin di dunia gua. Saat bahaya itu telah meninggalkan rasa dingin di hatinya dan membangunkannya. Fan Sanmeng diam-diam berpikir dan tidak lagi berbicara. Saat gunung merah bergetar, aura para penggarap kuat dari Sekte Jiwa Agung menyebar. Indra ilahi yang mengerikan mengelilingi gunung merah ini. Gunung ini hanyalah puncak utama dari Sekte Jiwa Agung, dan Sekte Jiwa Agung memiliki total 49 puncak utama. Meskipun tidak setiap puncak memiliki kekuatan Voit Tribulan tahap awal, hal itu menunjukkan betapa kuatnya Sekte Jiwa Agung. Di kedalaman urat api bumi utama, tubuh Wang Lin dikelilingi oleh api dan dengan cepat masuk lebih dalam. Wanita muda itu mengejarnya, penuh dengan niat membunuh. Namun, urat api bumi mengandung kehendak tubuh asli Wang Lin, jadi dia seperti ikan di udara, bergerak semakin cepat. Sedangkan untuk wanita muda, dia terhalang oleh keinginan dan merasa sulit untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Jarak antara keduanya tidak semakin dekat karena mereka semakin dekat ke urat api utama bumi. Di bagian terdalam dari urat api bumi, di dalam kepala naga, tubuh esensi sejati Wang Lin sedang duduk di sana dan kemauan jiwa naga seperti orang gila. Waktu sangat penting dan bahaya ada di mana-mana. Wang Lin tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Satu-satunya pemikiran dalam ingatan adalah menghidupkan keinginan api ini. Saat dia menyalakannya, naga jiwa utama mengeluarkan suara gemuruh yang menyakitkan. Dagu tubuh asli Wang Lin telah sepenuhnya berubah menjadi manusia dan tidak lagi tampak seperti burung vermilion. Ini terus meluas, mencapai mulut dan membentuk bibir. Esensi tubuh asli Wang Lin sepertinya sedang terburu-buru. Lebih cepat, makan lebih banyak. Dia meraung di dalam hatinya. Jiwa naga meraung dan tubuhnya terus berputar. Rasa sakit karena dilahap membuatnya merasakan krisis kematian. Saat tubuhnya terpelintir, gelombang kejut menyebar ke segala arah. Hal ini menyebabkan seluruh sekte jiwa agung gemetar. Khususnya, gunung merah bergemuruh dan puncak gunungnya hancur. Lautan api tiba-tiba melesat ke langit seolah ingin membakar langit. Perubahan ini menarik perhatian sekte jiwa agung. Semua murid di gunung mundur. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah seseorang pergi menuju urat api utama bumi? Raungan bergema dan lebih banyak murid sekte jiwa agung tiba. Wanita muda di bawah tanah jelas merasakan perubahan di permukaan. Dia tampak murung dan wajah cantiknya tertutup es. Dia melihat Wang Lin yang melarikan diri dan tangannya membentuk segel. Sebuah cermin perunggu muncul di tangannya. Pola cermin dao kuno berubah menjadi bayangan langit dan bumi, bunuh orang itu. Wanita muda itu menempatkan tangannya di tempatnya dan cermin kuno yang bersinar terang. Sejumlah besar gas hitam keluar dari cermin dan membentuk wajah hantu. Sambil mengaum, wajah hantu itu memenuhi ke depan dengan kecepatan sangat tinggi. Dalam sekejap, jaraknya mendekati lebih dari setengah jarak ke Wang Lin. Itu masih mendekat, dan dalam sekejap, jaraknya kurang dari 300 kaki darinya. Pikiran Wang Lin terbelah dua. Yang satu pada hakikat adalah tubuh yang sebenarnya untuk meminta izin api, dan yang lainnya berada di dalam tubuhnya untuk melarikan diri dari wanita muda itu. Saat wajah hantu itu berada 300 kaki darinya, Wang Lin berbalik dan ada kilatan rasa dingin di matanya. Mantra wajah hantu sekte jiwa hebat, kelopak mata Wang Lin bergetar dan dia mengambil langkah dengan kaki pemberitahuan. Riak bergema dan dia menghilang tanpa jejak. Saat dia menghilang, wajah hantu itu mendekat dan menghalangi lokasi Wang Lin berada. Gemuruh menggelegar menggema jauh di dalam bumi. Saat wanita muda itu tiba dan berhenti di sini, dia hanya bisa mengerutkan kening. Ini adalah. Sambil merenung, dia mendonga saat dia merasakan Wang Lin muncul kembali di kedalaman bumi lagi. Dia mampu berteleportasi di dalam urat api bumi utama, saya tidak bisa meremehkannya. Wanita muda itu juga mencoba berteleportasi di bawah kehendak urat api bumi utama tetapi tidak dapat melakukannya. Meskipun dia terkejut Wang Lin bisa melakukannya, dia tidak mengira itu adalah masalah besar. Dia tidak berteleportasi sebelumnya, itu berarti dia harus mengeluarkan banyak biaya untuk berteleportasi ke sini. Saya ingin melihat berapa kali dia bisa berteleportasi. Wanita muda itu dipadukan dengan dingin dan paduan tangan yang seperti batu giyok. Wajah hantu itu muncul sekali lagi dan membawanya lebih dalam ke bumi untuk mengejar Wang Lin. Tubuh fisik Wang Lin terus bergerak turun. Setiap kali wajah hantu dan wanita itu menyusul, dia akan berteleportasi. Namun, dia tidak langsung menuju tubuh aslinya tetapi sedikit melenceng setiap saat. Hasilnya, meski gerakannya halus, hasilnya menjadi sangat berbeda. Esensi tubuh asli Wang Lin berada dalam kondisi yang relatif aman dan mengganggu tubuhnya, jadi tidak ada yang mengganggunya. Ia mulai meningkatkan lebih cepat. Esensi tubuh asli Wang Lin perlahan membentuk hidungnya sambil terus menyerap. Vena api bumi utama berjuang sekuat tenaga, tetapi itu tidak dapat menghentikan esensi tubuh sejati Wang Lin untuk menyerapnya. Ini tidak mencakup tingkat budidaya, ini adalah perluasan dua jenis api. Vena api bumi utama jelas bukan tandingan Wang Lin. Segera, mata tubuh esensi sejati Wang Lin beralih dari mata Vermilion Bert ke dua mata manusia. Mata ini tenang, tapi di bawah ketenangan, bisa melihat dua api menyala di dalam mata itu. Jiwa urat api bumi akan melepaskan letupan hebat setiap kali ia berjuang. Bumi bergetar dan suara begelombang. Esensi tubuh asli Wang Lin membentuk segel, dan dengan suara bergetar, dahi berubah dari Vermilion Bert menjadi kulit asli. Saat hidung, mata, dan dahi terbentuk, kehendak yang menggetarkan surga muncul di dalam tubuh aslinya. Itu baru saja lahir, tetapi berkembang pesat saat dia melahap vena api utama bumi. Dari kejauhan, tubuh esensi sejati Wang Lin telah berubah total dari dahi ke bawah. Hanya bagian atas kepala dan rambut yang masih berpenampilan seperti burung Vermilion. Rambutnya jelas merupakan bulu Vermilion Bert yang panjang. Hanya rambut yang tersisa, maka esensi tubuhku yang sebenarnya akan terbentuk sepenuhnya. Mata Wang Lin berbinar. Namun, pada saat in, karena pengaturan urat api bumi yang menyebabkan getaran yang begitu kuat, wanita muda yang mengejar Wang Lin berhenti dan keluar dari wajah hantu itu. Ekspresinya berubah beberapa kali sebelum dia mengatupkan giginya. Salah perhitungan. Orang ini memiliki avatar yang lebih dalam lagi. Dia menggunakan tubuh aslinya untuk menarik perhatianku, dan saat aku mengejarnya, tanpa sadar aku mengabaikan avatarnya. Getaran urat api bumi utama seharusnya berhenti saat aku mengejarnya, tapi malah menjadi lebih intens. Brengsek. Wanita muda yang bereaksi dan niat membunuh menjadi semakin kuat. Dia menyerah mengejar tubuh asli Wang Lin dan pergi ke kedalaman urat api utama bumi, menuju tubuh asli Wang Lin. Saat wanita muda itu berhenti mengejar dan mengubah arah, Wang Lin segera menyadarinya. Dia mengungkapkan senyum tenang. Alasan dia meninggalkan tubuh aslinya di ruang batu, selain fakta bahwa tubuh aslinya tidak dapat menahan panas sebelum tubuh aslinya cukup memanaskannya, adalah untuk mengalihkan perhatian para pengejarnya. Sekarang dia berhasil menunda untuk sementara waktu. Bukan karena wanita muda itu bodoh. Bahkan jika itu adalah orang lain, jika mereka melihat ada masalah dengan urat api bumi dan melihat seseorang yang tertutup api keluar dari ruangan batu, mereka akan berpikir bahwa orang itu adalah masalahnya. Mereka secara alami akan mengejar orang itu dan pasti melewatkan sesuatu. Lagi pula, hampir tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Apalagi jika Wang Lin pernah mengalami hal serupa, akan sulit baginya untuk segera menyadari bahwa itu hanyalah gangguan. Jarang sekali wanita muda bisa mendeteksinya secepat itu. Dia meninggalkannya dan mendalaminya menuju kedalaman urat api bumi. Ketika Wang Lin mendeteksi ini, dia mengungkapkan senyuman dingin. Sekarang ada dua keinginan di urat api bumi. Salah satunya adalah jiwa naga, pemilik urat api bumi, dan yang lainnya adalah tubuh esensi apinya yang sebenarnya. Sekarang giliranku untuk menyerang. Mata Wang Lin berbinar. Dia tidak akan membiarkan siapapun mengganggu proses menghidupkan esensi tubuh aslinya. Ini adalah perubahan yang signifikan bagi esensinya dan dirinya. Sebagai seseorang yang datang dari gua dunia ke benua astral abadi, ini akan menjadi peningkatan besar dalam kekuatan. Riak menggema di bawah kakinya dan dia menghilang dalam sekejap. Wanita muda yang bergerak sambil dikelilingi oleh wajah hantu itu, membuatnya bisa bergerak sangat cepat. Saat dia bergerak maju, dia tiba-tiba merasakan perasaan yang tidak dapat dijelaskan dan bergerak ke samping tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, seberkas cahaya darah beterbangan melewati tubuhnya dan menusuk wajah hantu itu. Itu dilirik olehnya dan menabrak urat api bumi di depan. Itu adalah pedang darah. Pedang darah ini mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan dan juga mengandung sedikit aura dao kuno. Setelah melihat pedang darah ini, ekspresi wanita muda itu berubah drastis. Pedang pembantaian darah, salah satu dari tujuh pedang dao kuno. Kamu bukan seorang yang pandai. Wanita muda itu berbalik dan melihat pedang darah itu menyala sekali lagi. Riak menggema ke arah pedang darah pergi dan Wang Lin keluar. Pedang pembantaian darah. Mata Wang Lin berbinar. Dia telah memperoleh warisan Yemo tetapi tidak memiliki mata kiri, jadi ingatannya tidak lengkap. Dia hanya tahu bahwa Yemo diberikan pedang oleh kaisar dao kuno dan tidak tahu namanya. Setelah muncul, Wang Lin tidak berbicara tetapi menunjuk ke langit. Semburan cahaya tujuh warna muncul di atasnya dan berkumpul di hadapannya membentuk tombak tujuh warna. Tombak itu melesat ke arah wanita muda itu. Wanita muda itu berbaur dingin dan dengan santai membayangkan tangan. Wajah hantu di depannya melolong dan terbang menuju tombak tujuh warna. Dalam sekejap, kedua belah pihak menyerang. Cahaya tujuh warna tidak bisa bertahan sama sekali. Wajah hantu itu menyalakannya dan kemudian terbang menuju Wang Lin. Niat membunuh muncul di mata. Wanita muda itu saat dia menyerang Wang Lin mengikuti wajah hantu itu. Karena kamu datang sendiri, maka tinggallah. Suara dingin bergema melalui urat api bumi dan masuk ke telinga Wang Lin. Wang Lin mundur dan mengganti lengan bajunya. Cetakan emas Swan Luo muncul dan menekan wajah hantu itu. Aura kuat dari cetakan emas itu mengandung sebagian kekuatan Swan Luo. Itu langsung mendekati wajah hantu itu, dan dengan keras, wajah hantu itu mengeluarkan tangisan yang tergeletak dan menghilang di hadapan Wang Lin. Cahaya keemasan bersinar terang dan cetakan emas terbang ke arah wanita muda itu. Ketika wanita muda itu melihat cetakan emas itu, dia tersentak. Murid matanya menyusut dan dia tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, mata Wang Lin berbinar dan dia mundur, menghilang kembali ke dalam urat api bumi. Pada saat yang sama, cahaya keemasan meredup dan cetakannya berhenti bergerak maju. Itu menghilang bersama dengan pedang darah. Jangan mengejar lagi, saya tidak memiliki permusuhan terhadap sekte jiwa agung. Aku hanya perlu menggunakan urat api bumi utama untuk membuat mantra. Suara Wang Lin menggema di benak wanita muda itu setelah dia pergi. Wanita muda itu berdiri di sana dan berpikir dalam diam. Pada saat itu, dia merasakan aura Grand Empyrean di dalam cetakannya, dan itu membuatnya takut. Aura itu membuatnya memikirkan banyak hal. Setelah sekian lama, rasa dingin di matanya muncul sekali lagi. Jadi bagaimana jika dia memiliki harta karun yang diberikan oleh seorang Grand Empyrean? Orang ini memiliki pedang darah milik klan Dao Kuno. Itu memperjelas siapa Grand Empyrean itu. Meskipun para Empyrean agung di negara-negara kuno sangat kuat, mereka tidak bisa mengendalikan kita para surgawi. Bahkan jika aku salah menilai dan Grand Empyrean di belakangnya adalah seorang surgawi, dia bergerak pada urat api bumi utama sekte jiwa agungku, jadi aku akan berada di pihak yang benar jika aku membunuh. Ditambah lagi, aku tidak mencoba membunuh, aku hanya mencoba menghentikan. Bahkan para Grand Empyrean pun tidak bisa sebodoh itu. Wanita muda itu berada sambil mengangkat kepalanya dan menyerang urat api utama bumi sekali lagi. Kepribadian wanita itu sangat galak, dan tingkat terpanaskannya saat ini sangat terkait dengan kepribadiannya, jadi dia tidak akan mudah menyerah. Meskipun dia terkejut dengan cetakan emas itu, dia telah mengambil keputusan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Duking. Di bagian lain dari urat api bumi utama, esensi tubuh Wang Lin yang sebenarnya mendeteksi gerakan wanita muda itu dan menghela nafas. Penggarap yang benar-benar memasuki tahap void tribulan semuanya adalah orang-orang yang bertekad. Harta karun yang dibentuk oleh Grand Empyrean tidak akan dengan mudah memaksa mereka mundur. Karena dia tidak mau mundur, mari kita lihat siapa yang lebih cepat. Tatapan Wang Lin menjadi tegas dan dia menghilang. Saat tubuh asli Wang Lin terus menyerap urat api bumi utama, perjuangan dari naga menjadi semakin lemah. Hanya rambut dari inti tubuh asli yang tersisa sebagai bulu, tetapi pada saat ini, rambut hitam muncul di akarnya. Rambut hitam ini ditutupi oleh cahaya suram yang menyebar. Setelah selesai menyebar, esensi tubuh sejati akan terbentuk sepenuhnya. Waktu perlahan berlalu, esensi tubuh asli Wang Lin sepenuhnya mengabaikan semua bahaya eksternal dan fokus sepenuhnya pada menyerap urat api bumi utama. Dia bersaing memperebutkan waktu untuk bertahan hidup. Jika wanita muda itu tiba sebelum dia membentuk tubuh aslinya, maka semua upaya Wang Lin akan sia-sia. Akan sangat sulit menemukan peluang seperti ini lagi. Tubuh aslinya terus muncul di hadapan wanita muda itu, menggunakan mantra untuk mencegahnya bergerak maju. Namun, setelah melakukan ini beberapa kali, wanita muda itu mengabaikannya dan menyerbu menuju kedalaman urat api bumi. Dalam sekejap, beberapa jam berlalu, wanita muda itu semakin dekat dan dekat. Jiwa vena api bumi utama telah melemah sampai batas tertentu. Raungannya perlahan melemah dan tubuhnya tampak perlahan menjadi tenang. Namun, ini hanyalah tampilan luarnya saja, matanya menampakkan cahaya yang menyilaukan. Tiba-tiba ia mengeluarkan raungan yang kuat dan tubuh tenangnya mulai bergerak sekali lagi. Dengan raungan ini, jiwa naga raksasa itu mengelilingi lautan api dan mulai menyusut dengan cepat. Dari ukurannya yang tak ada habisnya, ia menyusut menjadi seratus ribu kaki, sepuluh ribu kaki, seribu kaki, seratus kaki. Dengan tekanan menyusutkan tubuhnya, jiwa meletus dengan perlawanan terkuatnya. Tubuhnya menyusut dari seratus kaki menjadi lima puluh kaki, tiga puluh kaki, sepuluh kaki. Kondensasi yang gila-gilaan ini menyebabkan keinginannya terkompresi juga. Pada akhirnya, ia mengecil menjadi bola api seukuran kepalan tangan. Saat tubuh esensi sejati Wang Lin terlempar dari naga, bola api seukuran kepalan tangan yang dibentuk oleh naga melesat lurus ke arah dahi tubuh esensi sejati Wang Lin. Dengan ledakan yang menggelegar, bola api menyentuh dahi esensi tubuh asli dan memasukinya. Saat bola api memasuki tubuh esensi sejati Wang Lin, perasaan ilahi mulai bergetar. Seolah-olah dia telah kembali menjadi manusia fana dan berjuang di lautan yang ganas dengan perahu yang sepi. Kehendak yang sangat kuat turun, mencoba menghapus perasaan ilahi Wang Lin untuk menempati tubuh esensi sejati. Keinginan ini adalah keinginan naga api. Ia telah menyerahkan tubuhnya, dan dalam perjuangannya yang putus asa, ia telah memasuki tubuh esensi Wang Lin yang sebenarnya. Itu akan mencoba mengambil alih esensi tubuh Wang Lin yang sebenarnya. Ini akan menjadikan esensi tubuh sejati ini menjadi wadah bagi keinginannya. Surat wasiat ini sangat kuat, dan telah berubah menjadi tangan raksasa yang akan menghancurkan perasaan ilahi Wang Lin. Kehendak ini penuh dengan perjuangan dan sifat pantang menyerah. Terdengar suara berisik seolah menantang langit. Wang Lin samar-samar melihat cahaya dan merasakan panas. Kombinasi cahaya dan panas membentuk api dunia. Keinginan api ingin membakar segalanya, termasuk dirinya sendiri. Itu berisi tanda-tanda ketidaknormalan bersama dengan keinginan pantang menyerah dan menentang surga yang akan membakar seluruh dunia. Itu akan membakar akal ilahi Wang Lin dan semuanya menjadi abu. Api, asal mula pemahaman saya tentang api bukanlah burung vermilion melainkan jantung lilin yang bergoyang tertiup angin namun tetap menyala. Angin menderu-deru ingin meniup lilin hingga mati dan berubah menjadi asap. Namun, setiap kali angin ditayangkan, lilin tersebut menolak dan bergetar hebat. Ia tidak mau mati, tidak mau diubah menjadi secepatnya. Esensi api yang saya, Wang Lin, pahami adalah keinginan itu. Kehendak api lilin, kehendak dao saya, itu juga merupakan keinginan perjuangan seumur hidup melawan surga. Apakah kamu berani menghapus wasiatku? Bisakah kamu menghapusnya? Tubuh esensi sejati Wang Lin membuka matanya, dan matanya dipenuhi api. Ia mengeluarkan suara gemuruh saat perasaan ilahi di dalam tubuh esensi sejatinya juga berjuang melawan kehendak naga api. Ia menolak untuk menyerah, seperti lilin, seperti api lilin. Raungan ini bergema di dalam urat api utama bumi, dan sepertinya dipenuhi dengan tekat untuk melawan. Dari perbincangan, wanita muda yang mendengar ini dan ekspresi berubah. Di belakangnya, tubuh asli Wang Lin mengikuti. Keduanya terus bergerak lebih jauh ke dalam bumi satu demi satu. Sepanjang jalan, wanita muda itu mengabaikan Wang Lin dan bergerak dengan kecepatan penuh. Tingkatnya menekankan Wang Lin jauh di bawah, jadi dia tidak bisa menghentikannya. Namun, dia masih memiliki mantra stop. Namun, dia masih belum menggunakan mantra tersebut. Mantra ini perlu digunakan pada momen paling penting untuk mendapatkan efek terbesar. Saat wanita muda itu terbang dengan kecepatan penuh, dia semakin dekat dengan tubuh asli Wang Lin. Perasaan ilahinya menyebar dan bisa melihat segalanya. Ketika dia melihat tubuh asli Wang Lin, ekspresi berubah drastis. Ini, ini, ini adalah tubuh esensi sejati. Dia sebenarnya meminum urat api bumi dari tubuh esensi api yang sebenarnya. Wanita muda itu tersentak dan gemetar. Tangan kanan yang tersembunyi di balik lengan bajunya bergetar tanpa sadar. Gemetarnya tidak lebih lemah dibandingkan saat Wang Lin mengeluarkan harta karun Grand Empyrean. Faktanya, itu bahkan lebih intens. Lagi pula, dia belum pernah melihat Grand Empyrean, tapi dia telah melihat tubuh esensi sejati beberapa kali. Nenek moyang sekte jiwa agung, banteng hijau terhormat, juga memiliki tubuh esensi sejati. Wanita muda ini jelas tahu betapa sulitnya membentuknya dan betapa kuatnya itu. Dia pikir dia hanya akan melihat satu esensi tubuh sejati dalam hidupnya. Dia tidak menyangka akan melihat tubuh esensi sejati kedua yang benar-benar berbeda di sini. Tidak heran dia membawaku ke tempat lain. Tidak heran dia ingin menjelajah jauh ke dalam urat api bumi. Tidak heran dia masih datang ke sini meskipun dia memiliki harta karun dari Grand Empyrean. Semua ini karena dia ingin mendapatkan esensi tubuh sejati yang sangat sulit untuk dibentuk, sampai pada titik yang hampir melegenda. Wajah wanita muda itu menjadi pucat dan rasa dingin muncul dari matanya. Dia tahu banyak tentang esensi tubuh sejati saat dia bermimpi untuk membentuknya. Dia mengerti bahwa begitu esensi tubuh sejati terbentuk, urat api bumi akan runtuh dan lenyap. Saya tidak bisa membiarkan dia berhasil. Wanita muda itu penuh gigi. Entah itu kehancuran yang disebabkan oleh urat api bumi yang layu atau kejang ekstrim di jantungnya, dia tidak ingin membiarkan esensi tubuh sejati ini terbentuk. Dia batuk darah dan menyatu dengan darah. Dalam sekejap, dia bergerak 10 kali lebih cepat dari sebelumnya dan menuju tubuh esensi sejati Wang Lin seperti bayangan. Setelah esensi tubuh sejati Wang Lin mengeluarkan seruan keinginan itu, keinginan jiwa naga runtuh. Kehendak Wang Lin mengambil kendali dan perlawanan terakhir jiwa naga runtuh. Ketika kehendak jiwa naga runtuh, kehendak Wang Lin mengambil kendali dan mulai menghidupkan sisa jiwa naga. Gemuruh menggelegar-menggelegar di benak Wang Lin. Saat menggemuruh, perasaan ilahi Wang Lin menyebar ke segala arah. Samar-samar dia mendengar suara gemuruh yang datang dari kedalaman bumi di bawah urat api bumi. Ketika raungan memasuki pikirannya, dia baru saja menyerap sisa api dari jiwa naga. Raungan itu menggemas seperti guntur di pikiran dan seolah-olah menciptakan ilusi. Penglihatannya kabur, dan ketika sudah jelas, dia berada di luar angkasa. Ruang ini terlalu besar dan sepertinya tidak habis. Wang Lin tidak memiliki tubuh saat dia berdiri di sana dan melihat sekelilingnya dengan pandangan kosong. Dia tidak tahu di mana dia berada. Saat dia merasa bingung, terdengar suara keributan di kenyamanan. Saat dia berbalik, murid Wang Lin menyusut. Dia melihat seekor banteng. Seekor banteng raksasa yang dikelilingi es yang mampu membekukan bintang-bintang itu sendiri. Itu sangat besar dan sepertinya tidak ada habisnya. Ia muncul di langit dan meraung. Perasaan teror yang tak terlukiskan menyebar dari tubuhnya dan menyebar ke segala arah. Tubuh Wang Lin tampak membeku dan bahkan pikirannya pun tampak melambat. Wang Lin belum pernah melihat binatang mengerikan seperti ini sebelumnya dalam hidupnya. Aura yang berasal dari binatang itu tidak lebih lemah dari milik Suan Luo. Banteng Surgawi Kata kedua ini tiba-tiba muncul di benak Wang Lin bersamaan dengan rumor dan legenda tentang benua banteng surgawi. Leluhur surgawi telah membunuh seekor banteng asing dan mengubah tubuhnya menjadi sebuah benua. Jiwanya tersegel di sini dan tempat ini diberi nama benua banteng surgawi. Manusia muncul dan para penggarap pindah ke sini untuk membentuk sekte. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya, ini menjadi bagian dari 72 benua klan selestial. Hati Wang Lin bergetar Saat rumor itu muncul di benak Wang Lin, cahaya keemasan bersinar di atas banteng surgawi. Saat cahaya keemasan memaku langit, sesosok tubuh yang mengenakan jubah kaisar dan mahkota muncul. Saat gambar itu muncul, ruang itu sendiri bergetar. Energi surga yang tak terlukiskan muncul dan mengundang dengan aura dingin. Dunia bergetar, dan itu adalah pemandangan yang patut disaksikan. Leluhur surgawi Wang Lin tidak perlu menebak-nebak. Berdasarkan legenda, dia tahu bahwa orang yang tidak bisa dia lihat penampakannya adalah leluhur surgawi yang legendaris. Mungkinkah setelah aku memerintahkan jiwa naga, raungan samar dari dasar bumi membawaku kembali ke masa ketika leluhur surgawi menyegel banteng surgawi. Tapi banteng surgawi dikabarkan memiliki elemen api, jadi kenapa itu es? Hati Wang Lin bergetar saat melihat ini. Setelah orang yang memandang kaisar muncul, banteng surgawi meraung sekali lagi. Suara berderak bergemas saat itu dengan cepat menyebar ke seluruh banteng surgawi. Kekuatan mengerikan ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dilawan oleh penguasa surgawi tujuh warna. Mungkin hanya suan luo yang bisa mencoba melawannya dengan kekuatan penuh. Saat es menutup langit, orang yang berjabat tangan mengangkat tangannya dengan kelima rahang ke arah langit dan menekan ke bawah. Di saat yang sama, suara agung menggema. Dao surgawi tingkat ke-8, dao api ekstrim. Begitu kata-kata itu bergema, gas hijau keluar dari jari-jari orang yang menjangkau kaisar. Asap berputar di sekitar jari-jarinya, membentuk sembilan cincin, dan kemudian terbang menuju banteng surgawi di langit. Sembilan cincin asap membesar saat mereka terbang ke langit dan segera tampak ukurannya hampir tak berujung. Mereka dengan cepat menyerang dengan banteng surgawi. Cincin pertama menghantam dengan aura es banteng surgawi, membuat aura es menghilang seketika. Cincin asap kedua menembus es dan mendarat di Heavenly Bull. Kemudian tujuh cincin yang tersisa mendarat satu per satu. Banteng surgawi meronta dan mengom tetapi tidak mampu melepaskan diri dari lingkaran secepatnya. Ketika cincin asap mendarat, semua aura es dari banteng surgawi menghilang tanpa jejak. Sebaliknya, api yang mengerikan muncul dan membuat banteng surgawi tampak seperti banteng api. Karena berani menyerang klan selestialku, hukumanmu adalah tubuhmu menjadi bumi, jiwa asalmu untuk memberi makan roh, tulangmu menjadi urat nadi, dan jiwamu ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya di bawah benua astral abadi. Banteng surgawi mengeluarkan raungan yang menyedot dan tubuhnya turun membentuk benua tak berujung. Gunung yang tak terhitung banyaknya tiba-tiba muncul dari bumi, dan tulang-tulang banteng surgawi berubah menjadi urat nadi. Api tak berujung muncul dan tulang-tulang banteng surgawi berubah menjadi urat api bumi. Di dasar bumi, jiwa surgawi ditekan di sana. Hanya gemuruh enggan yang kadang-kadang datang dari dalam bumi, tapi sepertinya tak seorang pun bisa mendengarnya. Setelah Wang Lin melihat semua ini, menghilang menjadi kabur. Ketika penglihatannya menjadi jelas kembali, dia kembali berada di urat api bumi. Untuk sesaat, dia sepertinya masih bisa mendengar auman banteng surgawi jauh di bawah tanah. Kebingungan di matanya belum hilang ketika rambut esensi tubuh Wang Lin dengan cepat berubah dan bulunya berubah menjadi rambut hitam. Tubuh esensi Wang Lin yang sebenarnya akan segera terbentuk. Tepat pada saat ini, cahaya darah mengerikan yang muncul di hadapan tubuh asli Wang Lin. Di dalam cahaya darah itu ada seorang wanita muda yang cantik. Ketika dia melihat esensi rambut tubuh asli Wang Lin dengan cepat terbentuk, dia menjadi cemas. Niat membunuh muncul di matanya dan dia meluncurkan mantra untuk menghancurkan esensi tubuh sejati yang akan segera selesai. Riak bergema di belakang wanita muda itu dan tubuh asli Wang Lin keluar. Saat wanita muda hendak melancarkan serangan, ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Mantra berhenti yang telah dia persiapkan selama ini yang tidak dia gunakan tiba-tiba meledak. Hentikan mantra-nya, hentikan langit dan bumi, hentikan semua mantra, hentikan pikiran, hentikan semuanya. Ini adalah mantra berhenti Wang Lin. Itu tidak hanya menghentikan tubuhnya. Saat mantra stop digunakan, tubuh wanita muda itu berhenti dan mantra-nya terputus. Pada saat itu, Wang Lin batuk darah dan suara letupan menggema di tubuhnya saat sejumlah besar kabut darah muncul dari dalam dirinya. Namun, dia tidak ragu untuk maju ke depan. Namun dia tidak menyerang wanita muda itu. Dia menyimpulkan bahwa dia pasti memiliki semacam harta pelindung. Dia berteleportasi langsung di hadapan wanita muda itu ke tempat tubuh aslinya berada, dan jiwa tiba telah lengkap sekali lagi. Pada saat yang sama, rambut esensi tubuh asli Wang Lin selesai berubah menjadi rambut hitam penuh. Aura yang kuat muncul dari esensi tubuh asli Wang Lin. Pada saat ini, tubuh asli esensi api Wang Lin selesai terbentuk. Saat ini, mata wanita itu muda dan tubuhnya pulih kembali. Bahkan jika avatar dan tubuh aslimu sudah menyatu, itu masih belum cukup. Hati wanita muda itu bergetar. Dia belum pernah melihat mantra yang bisa menghentikan seperti sebelumnya. Mantra ini memiliki latar belakang yang dalam, itu bukanlah sesuatu yang dia tahu. Saat dia menyerang Wang Lin, Wang Lin tiba-tiba mendongak dan mengangkat tangannya. Dao surgawi tingkat ke-8, Dao api ekstrim. Dia tidak memiliki garis keturunan leluhur surgawi, tetapi dia punya metode lain. Dao surgawi tingkat ke-8, Dao api ekstrim. Ini adalah mantra kuat yang digunakan leluhur surgawi untuk menyegel banteng surgawi. Bagian dari jiwa asal Wang Lin baru saja meninggalkan ilusi, tapi dia masih kesurupan. Begitu dia menyatu dengan tubuhnya, dia masih kesurupan, dan satu-satunya hal yang ada di pikiran adalah mantra Dao api ekstrim yang digunakan leluhur surgawi. Ketika Wang Lin berbicara, bayangan tubuh aslinya muncul. Dari kejauhan, tampak seperti dua Wang Lin sedang berdiri di sini. Itu sangat aneh. Intisari tubuh sebenarnya terbuat dari api, jadi saat muncul, gelombang panas menyebar. Ruang di sekelilingnya tampak terdistorsi. Tubuh esensi sejati Wang Lin juga mengandung kemauan yang kuat. Keinginan ini adalah keinginan api, penguasa api. Saat Wang Lin mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah wanita muda itu, tubuh aslinya juga menunjuk ke arah wanita muda itu. Pada saat yang sama, kumpulan gas hijau muncul di ujung jari Wang Lin dan tubuh aslinya. Gas hijau ini sangat ringan dan tidak dapat terlihat jelas kecuali jika dilihat lebih dekat. Perlahan-lahan melingkari jari Wang Lin seolah ingin melingkari jarinya sekali. Pada saat yang sama, tekanan kuat datang dari Wang Lin dan tubuh aslinya. Tekanan menyebar dan menyebabkan ekspresi wanita muda itu segera berubah. Dia jelas merasakan garis keturunan di tubuhnya bergetar. Perubahan aneh ini menyebabkan suara letupan keluar dari tubuhnya. Ini, mantra apa ini? Itu bisa mengejutkan garis keturunan di tubuhku. Murid mata wanita muda itu menyusut dan tangannya membentuk. Segel tanpa ragu-ragu. 36.000 pori-pori di tubuhnya mengeluarkan gas hitam yang mengelilinginya dan kemudian berubah menjadi 36.000 wajah hantu. Pasukan wajah hantu ini menggali menuju Wang Lin untuk menghentikan mantra yang membuatnya takut. Hampir saat gas hijau muncul di jari kanan Wang Lin, di selubung antara benua astral abadi dan dunia gua, avatar Wang Lin di dalam cangkang batu membuka matanya. Dia juga mengangkat tangan dan gas hijau juga muncul di sekitar rahang. Gas hijau tiba-tiba berputar di sekitar tikungan. Pada saat yang sama, jauh di dalam urat api bumi, Wang Lin dan tubuh esensi sejatinya merasakan energi yang kuat dari hukum benua astral abadi. Saat kekuatan yang terdiri dari 36.000 wajah hantu mendekat, gas hijau melingkari tajam sekali. Saat ini, cincin asap hijau menyebar dari jari Wang Lin. Itu meluas dan menembak ke arah pasukan yang terdiri dari 36.000 wajah hantu. Cincin asap yang terbakar juga muncul di jari tubuh asli Wang Lin dan terbang ke depan. Satu mantra dan gandakan efeknya. Ini adalah metode yang paling jelas dan langsung untuk memperkuat seseorang. Cincin asap Wang Lin terbang lebih dulu dan diundang dengan 36.000 wajah hantu yang merembes keluar dari pori-pori tubuh wanita muda itu. Gemuruh menggelegar begelombang dan riak yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Gemuruh, 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 gemuruh. Suara terdengar memekakkan telinga dan terdengar bergema. 36.000 wajah hantu semuanya mengeluarkan suara yang menakutkan saat robot mereka di bawah lingkaran asap Wang Lin. Cincin asap menembus kekuatan wajah hantu dan muncul di hadapan wanita muda itu. Wanita muda itu gemetar dan segera mundur. Dia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan darah hingga membentuk sosok tiga kaki yang mirip dengan dirinya. Namun, ini bukanlah jiwa aslinya melainkan sesuatu yang dibuat oleh wanita muda itu dengan menggunakan metode yang sangat kejam. Setelah orang kecil setinggi tiga kaki itu keluar, ia mengeluarkan suara melengking yang tajam. Gelombang suara terdengar dengan asap cincin yang telah menembus 36.000 wajah hantu. Dengan ledakan yang menggelegar, lingkaran asap itu runtuh dan orang-orang kecil setinggi tiga kaki itu menghilang. Dampak yang kuat menimpa Wang Lin dan wanita muda itu. Wang Lin memiliki tubuh dao kuno dan masih terpaksa mundur beberapa langkah karena dampaknya. Dia batuk darah, tapi wajahnya tidak terlihat lemah dan malah dipenuhi niat membunuh. Tubuh yang sangat kuat untuk menahan dampak runtuhnya mantraku. Wanita muda itu juga mundur. Darah mengalir keluar dari sudut mulut. Tapi ini belum berakhir. Jika Wang Lin tidak memiliki tubuh esensi sejati, dia akan dirugikan, tetapi sekarang esensi tubuh sejati telah lengkap. Lingkaran asap yang diciptakan oleh tubuh aslinya menembus benturan dan terbang menuju wanita muda itu. Adegan ini membuat wanita itu merasa getir. Dia memahami esensi tubuh sebenarnya, bahwa perjuangan melawan seseorang dengan satu sama seperti pertarungan dengan dua orang. Saat lingkaran terdekat mendekat, wanita muda itu mengatupkan giginya. Dia mengangkat tangan dan payung biru muncul di genggamannya. Semburan energi surgawi datang dari payung tersebut. Saat payung muncul, bahkan bumi pun terasa bergetar. Aura ketakutan keluar dari payung. Payung ini tidak biasa. Wanita muda itu mengangkat payungnya dengan cepat. Payungnya cukup besar, cukup untuk menutupi tubuhnya. Cincin asap yang dibentuk oleh tubuh asli Wang Lin berpose dengan payung biru. Gemuruh guntur menggema sekali lagi dan bumi bergetar hebat. Getarannya naik ke permukaan dan seluruh sekte jiwa agung bergetar. Bahkan pegunungan di sekitar sekte jiwa agung bergetar saat retakan di permukaan bumi terkoyak. Cincin itu segera runtuh, namun ketika runtuh, mengeluarkan tajam yang akan dikeluarkan. Seseorang ketika mereka terluka parah datang dari payung biru di tangan wanita muda itu. Jeritan itu datang dari semangat payung. Saat bergema, suara berderak bergema saat payungnya robek. Itu berubah menjadi cahaya biru dan dipaksa kembali ke tubuh wanita muda itu. Hati wanita itu sangat menginginkan payung itu, dan dia mundur. Tatapannya ke arah Wang Lin sekarang dipenuhi dengan niat membunuh yang lebih besar lagi. Wajah Wang Lin agak pucat. Mantra api ekstrim dao yang dia gunakan saat sedang kesurupan tidak menghabiskan banyak energi Wang Lin atau tubuh aslinya. Namun, dia bisa merasakan bahwa itu menghabiskan kekuatan avatarnya di puncaknya. Wang Lin memiliki harapan besar terhadap avatar itu di masa depan, jadi dia tidak akan membiarkan mengalami kerusakan. Kekuatan leluhur surgawi ini sangat kuat. Saya hanya mengatur satu cincin gas hijau dalam keadaan trends dan saya bisa menandingi wanita void tribulan tahap awal ini. Jika saya bisa membuat dua cincin, dia tidak akan menjadi tandingan saya. Namun, mantra ini menghabiskan kekuatan avatarku, tidak heran itu begitu kuat. Wang Lin tahu bahwa avatarnya sangat misterius. Jika tebakannya benar, di masa depan, avatar itu akan menjadi eksistensi yang mirip dengan leluhur surgawi dan leluhur kuno. Atau bisa dikatakan mereka dilahirkan melalui metode yang sama. Meskipun sekarang dia bukan tandingan para celestial atau leluhur kuno, jika diberi waktu yang cukup, avatarnya akan berkembang hingga tingkat yang mengerikan. Ini adalah kartu terbesarnya. Dao surgawi tingkat kedelapan leluhur surgawi bukanlah sesuatu yang bisa dikuasai Wang Lin hanya dengan melihatnya sekali pada tingkat pukulannya. Mungkin hanya seorang Grand Empyrean yang bisa melakukan hal seperti itu. Alasan dia bisa menggunakannya adalah karena avatarnya. Itu adalah avatarnya yang memahami mantra itu setelah tubuh asli Wang Lin melihatnya, dan pemahaman ini dikirim kembali ke tubuh aslinya. Hal ini memungkinkan Wang Lin untuk menggunakan mantra pamungkas yang telah menyegel banteng surgawi. Dengan sembilan cincin, mantra ini bisa menyegel banteng surgawi, bahkan bisa menyegel Grand Empyrean. Namun, avatarnya saat ini masih jauh dari mencapai level itu. Pikiran-pikiran ini terlintas di benak Wang Lin. Pada saat ini, wanita muda itu menarik payung birunya dan menatap Wang Lin dengan niat membunuh yang kuat di matanya. Mata Wang Lin berbinar dan bersinar dingin. Dia mengangkat tangannya dan melambai ke arah yang mengecewakan. Tubuh esensi sejatinya digantikan juga tangan. Seluruh urat api bumi bergetar. Pembulu api bumi utama terlalu besar, dan meskipun telah kehilangan jiwa naganya, ia tidak akan mati dalam waktu singkat. Saat Wang Lin mengulurkan tangannya, esensi api mengalir ke tubuhnya. Seluruh urat api di bumi bergetar dan lautan api yang dahsyat meletus. Lautan api ini terlalu besar, sehingga gunung merah di sekte jiwa agung segera mulai terbakar. Api bahkan keluar dari bumi sekitar. Cetak semangat perang. Wang Lin mengangkat tangan dan semua sisa api yang tersisa di urat api bumi berkumpul seperti orang gila dari arah segala hingga dari cetakan telapak tangan api raksasa. Pada saat yang sama, tubuh asli Wang Lin juga bergerak dan jejak telapak tangan api yang lebih besar muncul di belakangnya. Saat Wang Lin mendorong tangannya ke depan, cetakan telapak api besar dan kecil terbang ke arah wanita muda itu. Wang Lin tidak menunggu untuk melihat hasilnya, dia mengambil satu langkah, riak begelombang, dan dia langsung menghilang. Bumi bergetar dan lautan api berkobar. Gemuruh yang menggelegar mempengaruhi sebagian kecil benua banteng surgawi, menggemparkan hati para penggarap yang tak terhitung jumlahnya. Raungan marah dan tajam dari seorang wanita yang menggemuruh jauh di dalam bumi. Pada saat ini, Wang Lin telah menyatu dengan dunia dan menggunakan spati albending untuk muncul di gunung surgawi di luar sekte jiwa agung. Tubuh esensi api yang sebenarnya telah terbentuk. Meskipun tingkat yang saya impikan tidak berubah, kekuatan saya meningkat dua kali lipat. Meskipun aku belum bisa menandingi kekuatan Void Tribulan tahap awal, aku punya kekuatan untuk melindungi diriku sendiri. Jika ini adalah situasi hidup dan mati, jika saya menggunakan dao kuno, tanpa surgawi bersama dengan dao api ekstrim, saya dapat membunuh seorang penggarap Void Tribulan. Hanya saja harganya akan terlalu besar. Saat Wang Lin berdiri di atas bunung, matanya bersinar. Riak muncul di bawah kakinya dan dia akan pergi. Teman kecil, kamu datang ke sekte jiwa agungku sebagai tamu dan akan pergi sekarang. Sebuah suara kuno bergema di belakang Wang Lin. Wang Lin tidak terkejut sama sekali, seolah dia tahu suara ini akan muncul. Setelah suara itu muncul, Wang Lin berbalik. Saat salju turun, seorang lelaki tua berambut putih menunduk tau sedang duduk di salju dan menatapnya. Orang tua ini sepertinya sudah lama berada di sini, menunggu Wang Lin. Tampaknya olah dia tahu bahwa Wang Lin akan muncul di sini ketika dia menggunakan spatial bending di urat api bumi. Matanya jernih dan mengandung kebijaksanaan yang tak ada habisnya. Dia memandang Wang Lin seolah dia bisa melihat ke dalam pikiran Wang Lin. Saat dia melihat Wang Lin, Wang Lin juga menyerap orang tua itu. Pupil matanya tiba-tiba mengecil tetapi dengan cepat kembali normal. Mata lelaki tua ini menampakkan esensi. Ini bukanlah tubuh aslinya tetapi tubuh esensi sejati. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin melihat tubuh esensi sejati selain miliknya. Identitas lelaki tua ini sudah jelas pada saat ini. Junior menyapa yang terhormat Green Bull. Wang Lin masih terlihat tenang sambil memegangi tangannya. Esensi tubuh sejati Green Bull yang dengan hormat memandang Wang Lin dan perlahan berkata, Tunjukkan esensi tubuh sejati Anda, biarkan orang tua ini melihatnya. Wang Lin mengangkat kelopak mata dan api di mata kirinya menyala. Sebuah bayangan muncul di belakangnya dan berbah menjadi tubuh aslinya. Itu terlihat bertahan sama dengan Wang Lin dan dimulai dari tubuh asli yang terhormat Green Bull. Saat dua tubuh esensi saling memandang, tubuh esensi sejati banteng hijau terhormat berdiri. Aura mengerikan menyebar dan merusak gunung surgawi. Salju biru tertiup angin menderu-deru. Memang merupakan tubuh esensi sejati. Dalam hidup, selain diriku sendiri, kamu adalah orang ketiga yang pernah kulihat dengan tubuh esensi sejati. Wang Lin diam-diam merenung dan tidak berbicara. Tubuh esensi Green Bull yang tiba-tiba berkata, namamu Wang Lin. Wang Lin masih tetap tenang, seolah dia tidak terkejut dengan kenyataan bahwa lelaki tua ini mengetahui namanya. Fan San Meng mengenalnya, jadi tidak curiga jika leluhur lama sekte jiwa agung mengetahui dirinya. Wang Lin dengan tenang berkata, ini aku. Mereka yang keluar dari dunia gua, memang tidak sederhana. Intisari tubuh asli banteng hijau yang terhormat menghela nafas. Mata Wang Lin berbinar dan dia bertanya, saya bertanya-tanya, esensi apa yang membentuk tubuh esensi senior yang sebenarnya? Esensi asli Green Bull yang terhormat tersenyum. Dia tidak merasa kesal dengan pertanyaan Wang Lin tetapi tersenyum. Esensi tubuh asli orang tua ini terbentuk dari esensi dingin. Itu dingin, bukan udara. Apakah kamu mengerti? Wang Lin mengerutkan kening dan dengan hati-hati melihat esensi tubuh asli lelaki tua itu untuk waktu yang lama sebelum berbicara. Dinginnya adalah aura dan udara adalah fisik. Green Bull yang tersenyum hormat dan memandang Wang Lin dengan kekaguman tanpa malu-malu. Saya tahu saat Anda memasuki formasi sekte jiwa hebat. Saya melihat Anda memasuki Gunung Merah, saya melihat Anda bertemu dengan Vansanlu, saya melihat Anda menyerap urat api bumi utama. Kamu telah membentuk tubuh sejati esensi api ini di sekte jiwa agungku, jadi itu berarti kamu dan sekte jiwa agungku sudah ditakdirkan. Karena kita sudah ditakdirkan, tidak perlu terburu-buru pergi. Wang Lin, jadilah tertua di sekte jiwa hebatku. Bagaimana? Mata Wang Lin berbinar, tapi dia tidak berbicara. Tubuh asli Green Bull yang memandang Wang Lin dengan hormat dan berkata, di benua astral abadi, kecuali Anda membuat sekte sendiri, Anda harus bersekutu dengan sekte untuk berkembang. Anda bisa menolak tawaran tersebut, tapi cepat atau lambat, Anda akan menghadapi pilihan ini. Sekte jiwa hebatku adalah salah satu dari sembilan sekte dan tiga belas faksi di benua timur. Jadilah tetua sekte saya dan saya akan memberi Anda puncak dan buah Anda sendiri. Semua yang Anda butuhkan, sekte jiwa agung akan menyediakannya, dan selama Anda memenuhi persyaratan, Anda dapat mempelajari mantra dao manapun dari sekte jiwa agung. Bagaimana? Apa yang disampaikan oleh Banteng Hijau terhormat sangat mempesona. Dia tidak mengancam Wang Lin dan sepenuhnya mengabaikan fakta bahwa Wang Lin telah menghancurkan urat api bumi, bertarung dengan wanita di urat bumi itu, dan menyebabkan kebakaran besar di sekte jiwa besar. Tapi semakin dia mengabaikan hal-hal ini dan sepertinya tidak peduli, semakin Wang Lin memahami tekanan yang tidak terlihat. Namun, ekspresi Wang Lin tetap netral dan hati tenang. Dia sudah lama membuat spekulasi tentang segala hal yang bisa terjadi setelah dia memasuki sekte jiwa hebat. Ini tentu saja termasuk tindakan pencegahan terhadap yang terhormat Green Bull. Ketika Wang Lin duduk, pihak lain tidak datang dengan tubuh asli mereka tetapi hanya tubuh esensi sejati mereka, Wang Lin sudah menebak niat sebenarnya. Untuk menggunakan esensi tubuh sejati untuk memikat hati Wang Lin. Semua yang dikatakan hanyalah pemanasan, tawaran sebenarnya belum diumumkan. Melihat Wang Lin masih merenung, tubuh asli yang terhormat Green Bull tersenyum dan berbicara sekali lagi. Juga, lelaki tua ini akan menjadi orang yang paling membantu Anda karena kami berdua memiliki tubuh esensi sejati. Saya dapat memberi tahu Anda rahasia esensi tubuh sejati. Wang Lin sedang menunggu ini dan matanya tiba-tiba bertanya. Namun, dia tetap diam dan tidak menolak atau menyetujui. Dia melihat esensi tubuh asli yang terhormat Green Bull. Saya akan memberi satu dupa waktu untuk berpikir. Banteng hijau yang diberkati tangan dan salju di sekitarnya berkumpul membentuk dupa. Dupa ini terbakar secara diam-diam dan meleleh, tidak ada bedanya dengan dupa asli. Waktu perlahan berlalu, tak lama setelah itu, hanya setengah dupa salju yang tersisa, dan Wang Lin tiba-tiba berbicara. Bagaimana kamu tahu aku akan muncul di sini setelah pergi? Sekte jiwa hebatku memiliki mantra dao bernama, Solai Dao. Mantra ini dapat meramal banyak hal. Ada banyak orang di benua astral abadi, dan di antara mereka, ada banyak cara untuk meramal. Di klan selestialku, guru kekaisaran di ibu kota kekaisaran adalah nomor satu. Dengan kekuatan satu orang, dalam hal ramalan, dia bisa menandingi tiga guru dalam sejarah dari tiga negara kuno. Solai Dao dari sekte jiwa agungku hanyalah sekilas jalur ramalan. Ia tidak fokus pada meramal orang lain, tetapi mengubah dirinya sendiri hingga menyulitkan orang lain untuk meramal Anda. Jika kamu ingin mempelajarinya, aku bisa mengajarimu. Waktunya hampir habis, aku menunggu keputusanmu. Tubuh asli Green Bull tersenyum ketika dia berbicara. Wang Lin memandangi dupa salju tanpa banyak waktu dan matanya berbinar. Dia mundur memilih dan tubuh aslinya juga mengambil langkah. Riak menggema dan, dia menghilang dari gunung surgawi. Gerakannya yang tiba-tiba tidak dihentikan oleh banteng hijau terhormat, bahkan ekspresi pun tidak berubah. Dia melihat Wang Lin menghilang dan sedikit menenangkan kepalanya. Jika Anda benar-benar orang yang dibicarakan leluhur ketika dia memilih untuk membangun sekte jiwa agung di urat api utama bumi, maka Anda akan kembali sebelum dupa salju selesai terbakar. Aku punya mantra dan informasi yang kamu perlukan, tapi kalau kamu tidak kembali, berarti kamu tidak begitu. Saat dia menutup, dia menutup matanya. Tidak banyak dupa salju yang tersisa, perlahan meleleh. Jauh dari gunung surgawi, sebuah tempat di benua banteng surgawi yang membutuhkan waktu satu bulan bagi Wang Lin untuk terbang, ada sebuah gunung yang tertutup hutan hijau. Riak menggema di langit dan Wang Lin keluar. Pegunungan memenuhi wilayah tersebut, dan semuanya berbentuk tidak beraturan. Pegunungan itu padat dan tak berujung, tipe medan klasik yang ditemukan di benua banteng surgawi. Sol Aidao, apakah mantra ini benar-benar ada? Aku cukup mengujinya untuk mengetahuinya. Mata Wang Lin berbinar dan dia melihat sekelilingnya. Dia tidak melihat adanya anomali. Meskipun ada banyak makhluk hidup di kelestarian alam, tidak ada satupun yang menjadi ancaman baginya. Angin di sini sangat kencang, dan ketika bertiup ke dalam hutan di pegunungan, menyebabkan dedaunan mengeluarkan suara yang indah. Wang Lin berbalik dan hendak pergi, tetapi tubuhnya bergetar seperti jika dia samar-samar melihat sesuatu. Dia tiba-tiba melihat ke bawah kepegunungan di bawah. Bumi ini sangat biasa, seolah tidak ada yang salah. Tapi murid Wang Lin tiba-tiba menyusut dan perasaan seluruh rambutnya muncul. Dia kebetulan memegang tangan dan hembusan angin melintasi pegunungan, menyebabkan pepohonan bergoyang. Dalam sekejap mata, gunung dan pepohonan yang bergoyang seakan membentuk sebuah kata. Kata ini sangat sederhana, yaitu, Wang. Setelah merenung dalam waktu lama, mata Wang Lin mengungkapkan sesuatu yang aneh dan dia menyatu dengan dunia sekali lagi. Ketika dia muncul kembali, dia berada jauh, dekat Sekte Naga Biru. Wang Lin pernah ke sini sebelumnya. Di dalamnya dia menyerap pembuluh darah anak pertama dan tempat dia bertemu Duking. Lokasi terbentuknya, Wang, adalah tempat yang belum pernah saya kunjungi sebelumnya. Ada banyak cara untuk menjelaskan mengapa sebuah kata muncul di sana. Sekarang aku akan pergi ke tempat yang pernah aku kunjungi sebelumnya. Saya ingin melihat apakah keajaiban benar-benar bisa terjadi. Wang Lin muncul di langit dan melihat ke bawah. Namun, apa yang dilihatnya menyebabkan tubuhnya gemetar. Pikirannya bergemuruh saat dia menatap bumi. Karena lainnya urat api bumi, retakan muncul di bumi, dan retakan tersebut membentuk kata, Lin. Seseorang harus melihat dari atas untuk melihat kata, Lin. Setelah lama mencari, Wang Lin menutup matanya. Dia yakin semua retakan baru muncul di sini dan tidak diubah oleh siapapun. Ini berarti semua retakan ini muncul secara alami. Sambil berpikir, Wang Lin menghilang. Kali ini dia tidak memilih target, dia bergerak tanpa sadar. Dia tidak tahu kemana dia pergi, dia muncul di langit di atas bagian acak dari benua banteng surgawi. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar dan dia tidak lagi melihat bumi menuliskan kata-kata lagi. Di bawahnya terdapat sungai yang melengkung, dan sungai ini terlihat sangat umum, itu tidak dalam bentuk kata apapun. Wang Lin tampak santai, tapi tak lama kemudian ekspresinya menjadi serius. Dia melihat sisa-sisa jembatan batu kuno yang dulunya ada di sini. Itu sudah runtuh, dan hanya bagian pantai yang masih tersisa. Ada sebuah lo batu yang sepertinya menyebutkan nama jembatan itu. Dalam sekejap, Wang Lin mendarat di samping tablet batu, dan setelah melihatnya, tubuhnya bergetar hebat. Kembalikan jembatan, gumam Wang Lin. Wang Lin kembali. Kata ketiga ini sepertinya terbuat dari sambaran petir, dan terlintas di benak Wang Lin. Hal ini menyebabkan dia mundur beberapa langkah dari jembatan yang rusak. Ekspresi Wang Lin menjadi tidak muncul saat dia melihat tablet batu yang pecah, dan memecahkannya perlahan menjadi dingin. Menarik. Saya tidak menyangka akan menemukan hal menarik seperti itu di benua astral abadi. Ramalan yang menghitung aliran waktu. Metode ramalan ini sangat menarik. Apakah Sekte Jiwa Agung didirikan bersamaku? Wang Lin memikirkan hal ini sejenak. Saya tidak tahu apa yang mungkin saya temui jika saya berteleportasi beberapa kali lagi, tapi tidak perlu mencobanya. Entah itu banteng hijau terhormat atau leluhur yang kuat dari bertahun-tahun yang lalu, seseorang meramalkan fakta bahwa saya akan datang ke Sekte Jiwa Agung dan menyerap urat api utama bumi. Fakta bahwa mereka menungguku di sini berarti mereka ingin menjalin hubungan denganku. Wang Lin teringat sesaat dan tiba-tiba tersenyum. Rencana ini sangat mudah untuk dilanggar, tetapi mengapa saya harus melanggarnya? Sekte Jiwa Agung ingin saya menjadi tua dan saya ingin meminjam Sekte Jiwa Agung untuk mempelajari lebih lanjut tentang benua astral abadi. Wang Lin mundur, riak menggema dan dia menghilang. Salju biru yang turun di gunung surgawi seakan tidak akan pernah lelah. Salju di gunung terkena sinar matahari. Cahayanya menyebar dan memberikan perasaan yang tak terlukiskan yang menghubungkan bumi dan langit. Intisari tubuh asli Green Bull yang terhormat sedang duduk di salju. Rambutnya tidak bergerak sama sekali di bawah angin. Itu sangat aneh. Di hadapannya, dupa yang terbentuk dari salju perlahan mencair. Hanya sebagian kecil yang tersisa, tidak butuh waktu lama untuk meleleh sepenuhnya. Waktu tanpa disadari berlalu seperti ini. Saat dupa salju benar-benar meleleh, terbentuklah pusaran air dan Wang Lin keluar. Saat dia mendarat di puncak gunung, dupa salju meleleh hingga tidak ada apa-apanya. Kamu telah kembali. Esensi tubuh sejati Green Bull yang ramah membuka mata dan tersenyum. Ini adalah mantra mata jiwa. Esensi asli banteng hijau yang ramah mengangkat kondisi tangan dan menangkap batasan. Sebuah batu giyok ungu muncul di tangan. Giok ini mengeluarkan aura kuno, seolah sudah ada terlalu lama. Dia memegang tangannya dan melemparkan batu giyok itu ke Wang Lin tanpa menunggu jawaban Wang Lin. Wang Lin meraih batu giyok itu dan menyapunya dengan akal sehatnya. Dia dengan tenang menyingkirkan batu giyok itu. Ayo pergi, kita akan kembali ke sekte jiwa hebat. Green Bull yang berdiri terhormat dan menyekah salju dari tubuh aslinya. Dia melangkah maju dan awan setinggi tiga kaki muncul di bawah kakinya. Awan itu terbuat dari gas dan tampak seperti pusaran udara yang bergerak cepat. Green Bull yang terhormat menginjak kalengnya dan bergerak maju dengan cepat. Ekspresi Wang Lin tetap tenang dan dia melangkah maju. Dia tidak menyatu dengan dunia tetapi berubah menjadi seberkas cahaya untuk mengikuti banteng hijau terhormat. Mereka berdua bergerak sangat cepat dan menghilang di Cakrawala. Ada banyak puncak utama di sekte jiwa agung. Gunung merah yang terhubung dengan urat bumi utama hanyalah salah satunya. Jika dilihat dari atas, ia akan melihat gunung dan puncak tak berujung yang menembus langit. Beberapa dikelilingi kabut dan sangat suram. Beberapa bahkan dikelilingi oleh wajah hantu raksasa yang melolong tanpa suara yang berubah menjadi riak yang mengelilingi area tersebut. Sebanyak 360 puncak utama membentuk akar sekte jiwa agung. Beberapa puncak utama berjauhan dan ada pula yang dekat. Lembar di setiap pegunungan berisi pavilion, kuil, alun-alun, dan gua indah. Yang tak terhitung jumlahnya, 100 ribu murid sekte jiwa agung tinggal di lembah ini dan mengembangkan banyak metode budidaya yang berbeda. Sekte jiwa hebat memiliki banyak mantra. Selain mantra yang diturunkan setelah menghancurkan sekte yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, mereka memiliki banyak mantra yang dapat dipelajari para murid sekarang. Saat ini, gunung merah telah berubah total. Warnanya tidak lagi merah dan sekarang menjadi ungu tua. Terdapat banyak retakan, dan kondisinya menyusut. Wanita muda pemilik gunung itu bernama Yan Lu. Dia tampak murung dan rambutnya sedikit. Ada amarah terpendam dalam dirinya yang bisa meletus kapan saja. Saat Wang Lin dan banteng hijau terhormat muncul di Cakrawala, Yan Lu menoleh, tatapannya menjadi dingin dan wajahnya dipenuhi niat membunuh. Semua murid Flamfain Mountain, dengarkan perintahku dan ikuti guru untuk membunuh pencuri yang menghancurkan puncakku. Yan Lu berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke depan dengan lebih dari gambaran inti murid yang mengikutinya. Ini termasuk Fan San Meng dan Fan San Lu. Sekilas, kelompok guru dan murid ini semuanya perempuan, dan mereka semua sangat cantik. Mereka mengambil bentuk burung finiks saat mereka terbang ke depan dan muncul di hadapan Wang Lin dan banteng hijau terhormat. Setelah kembali ke Sekte Jiwa Agung, ekspresi Wang Lin tetap sama, tetapi emosinya sangat berbeda. Dia masuk ketika pertama kali masuk, tetapi untuk kedua kalinya, dia datang melalui pintu depan. Dia tidak berbicara dengan yang terhormat Green Bull sepanjang jalan. Melihat Sekte Jiwa hebat, banteng hijau yang terhormat ingin berbicara tetapi tiba-tiba mengerutkan kening. Wang Lin juga memperhatikan burung finiks raksasa terbang keluar dari Sekte Jiwa Agung. Wanita muda ini sangat cantik, tapi dia dipenuhi dengan niat membunuh. Dia adalah pemilik urat api bumi utama, yang mengejar Wang Lin di bawah tanah. Pencuri kecil, kamu menghancurkan gunungku. Aku tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Wanita muda itu sama sekali tidak memberikan waktu kepada yang terhormat Green Bull untuk berbicara sama sekali. Dengan tingkat keparahannya, bagaimana mungkin dia tidak melihat masalahnya? Nenek moyang lama telah membawa Wang Lin kembali, tapi bukan sebagai penjara, lebih sebagai tamu. Dia segera mengatakan ini sehingga meskipun itu adalah leluhur lama, dia harus memberikan penjelasannya. Bagaimanapun, dia adalah seorang tetua dari Sekte Jiwa Agung. Yan Lu tidak hanya cantik, dia juga sangat licik. Dia tidak keluar sendiri tetapi membawa semua murid intinya. Jika leluhur tua melindungi Wang Lin, itu sama saja dengan melepaskan vaksinya. Jika murid-muridnya melihat ini, dia terpaksa meninggalkan Sekte Jiwa Agung. Ini sama saja dengan membakar jembatan. Selain itu, Yan Lu telah menyebabkan bayangan Phoenix segera muncul, dan bayangan ini sangat besar. Hal ini segera menyebabkan pejabat besar di dalam Sekte Jiwa Agung. Keributan ini bukan untuk leluhur lama, tetapi untuk menarik perhatian teman-temannya dan para tetua dari puncak utama lainnya. Mereka semua terbang dari puncaknya masing-masing. Perilaku seperti itu berarti mengungkap masalah ini ke publik. Dia juga berada di pihak kanan, sehingga menyulitkan leluhur lama untuk memilih pihak dalam masalah ini. Tindakan Yan Lu mengandung begitu banyak maksud, menunjukkan bahwa dia luar biasa. Saat dia menyerang ke depan, aura kuat datang dari puncak Sekte Jiwa Agung, dan semuanya terbang menuju lokasi ini. Angka-angka tersebut memiliki tingkat budidaya yang berbeda-beda, yang terkuat berada di tahap awal Void Tribulan dan yang terlemah masih di Spirit Void. Saya berterima kasih kepada leluhur karena telah mengumpulkan pencuri kecil ini. Pencuri kecil, aku ingin melihat kemana kamu akan lari. Kali ini, Yan Lu tiba-tiba menyerang Wang Lin. Dia melihat wanita cantik itu berubah menjadi kepala burung Phoenix, dan paru raksasanya mendekati dirinya. Dari jauh, tampak seperti burung Phoenix berapi-api yang menyala di langit. Aura seorang penggarap Void Tribulan muncul dari burung Phoenix, namun penanamannya tampak agak tidak stabil dan siap untuk jatuh. Wanita muda cantik itu jelas terluka oleh berbagai serangan Wang Lin sebelumnya. Selain itu, dia patah hati oleh keadaan gunung dan dipenuhi amarah yang merusak pikiran ketika Wang Lin muncul kembali di hadapannya. Mata Wang Lin bersinar terang. Daripada mundur, dia malah mengeluarkan tawa yang menyebar ke segala arah. Karena dia telah memutuskan untuk bergabung dengan Sekte Jiwa Agung dan menjadi sesepuh Sekte Jiwa Agung, maka dia perlu menunjukkan kekuatannya. Nenek moyang lama dari Sekte Jiwa Agung tahu bahwa Wang Lin berasal dari dunia gua dan harus mengetahui garis keturunan dao kunonya, jadi Wang Lin tidak perlu menahan diri. Ada pun bagaimana cara menutupinya, itu adalah sesuatu yang harus diputuskan oleh leluhur lama. Setelah mengambil keputusan, Wang Lin melangkah maju dan mengangkat tangannya. Dia membentuk tinju dan melayangkan pukulan kekehampaan. Dewa gemetar, formasi tentara. Pukulan ini mendarat di langit, menyebabkan langit bergemuruh dan terdistorsi. Sebuah pusaran raksasa terbentuk dan berputar dengan cepat. Dunia seakan berputar, semuanya tampak berputar, namun hanya Wang Lin yang tetap tak bergerak. Saat pusaran muncul dan dunia mulai berputar, burung Phoenix Yanlu ditarik masuk. Burung Phoenix itu sepertinya akan runtuh karena distorsi. Ketika Wang Lin menggunakan mantra ini melawan Old Ghost Zan, Old Ghost Zan berada pada tahap awal Voit Tribulan. Sekarang Wang Lin menggunakannya lagi, itu sama mengejutkannya. Saat mantra ini muncul, ekspresi semua tetua sekte jiwa agung berubah. Bahkan murid Yanlu menyusut. Dia telah melawan Wang Lin selama beberapa ronde tetapi belum pernah melihat Wang Lin menggunakan mantra ini. Aura Dao Kuno, ini adalah aura seorang petarung dari negara-negara kuno. Orang ini, orang ini bukanlah seorang yang dimiliki oleh klan Cakrawala saya. Dia adalah seseorang dari negara-negara kuno. Green Bull yang mengerutkan dahi dan merengkuh tangan sambil mendesah nafas. Sebuah kekuatan yang kuat mengamankan area ini dan menutupi aura Dao Kuno Wang Lin sehingga orang lain tidak bisa merasakannya. Mantra Iblis, angin berapi-api berubah menjadi gunung. Saat Wang Lin berdiri di sana, rambut putihnya berkibar, membuatnya tampak agung. Dia membuka tangannya membentuk telapak tangan dan melambai. Bersambung.